Kelana Buana Jilid 30 Hujan semakin besar dan kejaplain air seperti ditumpahkan dari atas langit. Suara air gemeri cikriuh rendah, sayup-sayup terdengar suara percakapan dua orang dari dalam kelenteng. Mungkin khawatir temannya tidak mendengar suaranya, kalau hujan semakin deras, maka suara percakapan mereka pun semakin keras pula. Hun Chilo empos semangat dan menyedot nafas, segera ia kembangkan gingkang. Gerak langkahnya amat ringan, maka orang dalam kelenteng tidak mendengar, namun percakapan mereka malah didengar jelas oleh Hun Chilo. Sudahlah, besok pagi-pagi kita sudah tiba dalam pasukan besar, kau pun tak perlu takut lagi, terdengar seorang berkata dalam kelenteng. Omong kosong, apa sih yang ku takutkan jawab seorang yang lain. Tak usah kau kelabui aku, dua hari ini sepanjang jalan ini kau selalu kebat-kebit, bukankah khawatir bertemu dengan Tiat Bin Su Seng Toan Syuyusi itu? Hektometer memangnya kau sendiri tidak takut. Kau merebut muridnya, membunuh Su Hengnya lagi, jikalau kita sama-sama kebentur dia, ku kira dia tidak akan melepas kau seorang. Kaget Hun Chilo mendengar percakapan ini, serasa ia sudah kenal suara salah seorang di antaranya. Murid Toan Syuyusi yang mereka bicarakan bukankah Ho Aji Anaku segera ia ganti haluan. Ia putar ke belakang kelenteng, lalu mengintip ke dalam melalui lubang di tembok, dilihatnya seorang laki-laki berbadan kurus tinggi sedang bercakap-cakap dengan seorang Tosu pertengahan umur. Kiranya laki-laki kurus tinggi itu adalah orang keempat atau termuda dari Tiam Lem Su Hau yaitu Kiao Hun adanya. Tosu pertengahan itu Hun Chilo belum pernah melihatnya, namun setelah mendengar percakapan mereka, ia tahu bahwa Tosu inilah yang bantu Tiam Lem Su Hau membunuh Pok Tiantiau dan merebut putranya, Tosu busuk dari Kong Tong Pe itulah. Memang Hun Chilo ingin tahu kabar Toan Syuyusi dan putranya, maka sementara ia diam saja mendekam di tempat persembunyiannya mencuri dengar percakapan mereka. Bicara terus terang, sambung si Tosu. Aku memang rada takut menghadapi si pembunuh kejam itu, kepandainya jauh lebih tinggi dari suhengnya Pok Tiantiau itu. Kabarnya tiga saudaramu semua ajal di tangannya, apa betul? Gemerata Kiao Hun Saking dan Nam, kau sudah tahu sengaja tanya, sejak kecil kami empat saudara dibesarkan bersama dan tak pernah berpisah, kalau sekarang tidak ketinggalan aku saja yang masih hidup, mana sudi aku lari ke pasukan besar menemanimu. Lebih jelasnya aku memang takut Toan Syuyusi membabat rumput seakar-akarnya, maka terpaksa aku menyingkir ke dalam pasukan besar untuk menyelamatkan diri. Kiao Heng tidak usah khawatir, aku dan kau dihinggapi penyakit sama dan harus saling kasihan. Cuma kalau tidak kau singgung, aku sendiri tidak enak mengungkit hal ini kepadamu. Bukan saja aku harus menyingkir dari kejaran Toan Syuyusi, kita harus hati-hati kebentur dengan Benggo An Chow di sini. Memangnya aku tidak seperti kau. Untung kali ini Ui Chong Ting hanya suruh kita berkirim surat kepada Han Chuyang Kun, kalau membawa kita ke Medan Laga, mungkin bisa bentrok dengan Benggo An Chow. Benar, kabarnya Ui Chong Ting kemarin dulu pimpin sepasukan tentara gemblengannya sendiri, dari Tian Ting San menuju ke Holuko, lembah buli-buli, dia sudah siap menggempur si Yau Kim Juan, taknya namalah kena terperangkap di dalam lembah, pemimpin Laskar Gerilya musuh adalah Benggo An Chow, Ui Chong Ting sendiri terluka parah. Cuma apa betul dan dapat dipercaya tidak berita ini? Kabar ini kudengar dari perwira di poster depan, kukira tidak akan meleset. Tapi kabarnya Benggo An Chow sendiri pun terluka, untung pihak kita tidak sampai kalah habis-habisan. Tosu itu geleng-geleng kepala, ujarnya, kabar situasi di Medan Laga selalu baik, tak pernah menguatirkan, jikalau kabar itu menyedihkan tentulah tidak akan salah lagi. Maka kalau Ui Chong Ping dikabarkan terluka pasti takkan salah, Benggo An Chow terluka, hal ini malah belum bisa dipercaya. Kiaohun tertawa, katanya, untung kau bicara dengan aku, kalau didengar orang lain, mungkin kau bisa dijatuhi dosa menambah semangat musuh melumpuhkan semangat tempur dan wibawa sendiri. Aku toh bicara menurut keadaan, memangnya aku begitu ceroboh sembarangan berkomentar dengan orang lain. Tapi sekembali kita ke pasukan besar, boleh dikata memberikan laporan yang menggirangkan. Kiaohun menetpekur sebentar, katanya, dalam hal ini ku rasa malah ada sesuatu yang mencurigakan. Apanya yang kau curigai? Dulu kau belum pernah bertemu dengan Hon Chiang Kun, sebaliknya aku sudah. Ku banding dari kedua kali pertemuan ini, perbedaannya jauh sekali satu sama lain. Bagaimana tempoh hari? Tempoh hari aku membawa surat Chiok Tioki menghadap padanya di gedung rumahnya, sikapnya amat simpatik dan ramah tamah, menariku duduk serta tanya ini itu, malah dia siapkan meja perjamuan menjamu aku. Kali ini, setelah dia menerima surat Tui Cong Ting hanya bersuara aku sudah tahu. Meski menyiapkan perjamuan juga, namun hanya anak buahnya saja yang menjamu kita. Chiok Tioki adalah wakil komanden Gilim Kun, orang kepercayaan set congkaan lagi, tempoh hari kau disuruh oleh Chiok Tioki, dia tahu hubungan baikmu dengan Chiok Tioki, sudah tentu dia harus memikat dan merangkulmu. Kali ini kita hanya membicarakan urusan dinas dengan dia, di hadapan anak buahnya sudah tentu dia harus unjuk ke wibawaannya sebagai penguasa tinggi, memangnya kenapa dibuat heran. Kiaohun geleng-geleng kepala, ujarnya, kau hanya tahu satu tidak tahu yang kedua. Bagaimana yang kedua Ui Cong Ting dan Hon Chiang Kun sama-sama sebagai panglima tinggi yang berkuasa di seluruh wilayah Hun Lam, hubungan pribadi mereka biasanya amat intim, dinilai kedudukan jabatan, meski Chiok Tioki sebagai wakil komanden Gilim Kun, paling-paling berpangkat kelas 4, apalagi hanya sebagai wakil saja, toh tidak punya hak kekuasaan penuh, Ui Cong Ting sebaliknya panglima tinggi kelas 2, berkedudukan di ibu kota Provinsi Hun Lam, kalau mau dinilai dari jabatan dan hubungan, kali ini kita sebagai utusan langsung dari Ui Cong Kik, seharusnya Hon Chiang Kun jauh lebih ramah dan simpati kepada kita. Sudahlah buat apa kita merisaukan diri memikirkan hal-hal yang tidak perlu ini. Asal dia sudah memberikan jawaban kapan akan menggerakkan pasukannya, kabar yang kita bawa pulang adalah kabar baik, benar tidak? Ya, semoga perasaanku saja yang salah menerka, kalau tidak bukan saja kita tiada kesempatan untuk menuntut balas, malah jiwa pun harus dipertaruhkan pula. Mendengar sampai di sini, sedikit banyak Hun Chiang Kun sudah dapat berkesimpulan, bahwa Tuan Siu Si sudah berhasil membunuh tiga musuhnya, sementara kedua orang ini sebagai kurirutusan Ui Cong Ping yang baru saja pulang menemui Hon Chiang Kun dari Tai Li. Keruan dalam hatinya. Bertanya-tanya heran, apakah Hon Chiang Kun yang mereka bicarakan bukan Hon Chiang Kun yang sudah terbunuh oleh Tia Shingan itu? Sudah tentu Ciloh tidak akan tahu bahwa Hon Chiang Kun ini adalah penyaruan lima cu. Tapi yang diperhatikan Hon Chiang Kun dari tempat persembunyiannya bukan palsu atau tulennya Han Chiang Kun, adalah jejak putranya yang ingin diketahui. Tuan Siu Si sudah bunuh tiga saudara keluarga Kiao, entah muridnya berhasil direbut kembali tidak? Hujan masih turun dengan lebatnya, Hon Chiang Kun mencari dengar lebih lanjut, tak lama kemudian, apa yang dia ingin ketahui pun dapatlah didengarnya dari percakapan kedua orang itu. Terdengar Kiao Hun berkata dengan tertawa getir, tahukah kau bahwa murid Si N.I.O. Toan Siu Si dan Pok Tiantiao itu sebenarnya bukan anak N.I.O. Bok, tapi adalah anak tunggal Bengko Ancao. Sudah lama ku tahu, kenapa kalau kau bisa melindungi bocah itu dan membawanya kemari, bisa kita pakai dia sebagai sandra untuk mengancam Bengko Ancao? Seumpama tak berhasil menuntut balas, hati pun tak perlu selalu was-was dan kebat-kebit, takut orang menuntut balas. Tosu itu menjadi uring-uringan, serunya, kau tahu, lantaran bocah itu, sekarang aku sudah tidak bisa bercokol dalam Hong Tong Pei lagi. Apa hubungan bocah itu dengan pihak Hong Tong Pei kalian? Sudah tentu tiada ikatan apa-apa, tapi Toan Siu Si adalah sahabat karib Suhengku Tan K.H.U. Seng. Kiyohun kaget, katanya, kabarnya Tan K.H.U. Seng adalah tokoh kosin nomor satu dari Hong Tong Pei kalian? Memangnya, oleh karena itulah meski dia bukan Chiang Bun, Chiang Bon pun harus tunduk kepadanya. Hari itu aku merebut bocah itu dan lari lebih dulu, semula hendakku bawa ke Gumbing diserahkan kepada Chiok Tioki, tak nyana setiba dianwapoh kebentur dengan Tan K.H.U. Seng, entah dari mana ia mendengar kabar, begitu melihat aku lantas maki diriku merebut murid sahabatnya, untung aku minta-mintaan pun, hampir saja ilmu silatku dipunahkan dan badan pun bakal cacat seumur hidup. Hah, bocah itu terebut oleh Tan K.H.U. Seng. Masakah aku berani melawan dia? Tentu kuserahkan. Malah dia berani mentang-mentang mewakili Chiang Bun segala mengusir aku dari perguruan Hong Tong Pei. Kejadian itu pasti akan dia ceritakan kepada Tuan Siu Si, karena itulah kesana kemari jalan sudah buntu, terpaksa ikut Chiok Tioki lari ke Siokim Juwan sini. Tak duga di dalam pasukan besar bersuah denganmu, lebih tak nyana lagi Chiok Tioki mendadak menghilang tak keruan. Kabarnya Chiok Tioki keluar bersama Chok Tian Hyong, kalau benar Chiok Tioki terjadi apa-apa, berarti kita kehilangan tulang punggung, ku kira kalau kita tinggal di sini lama-lama bisa celaka, lebih baik tinggal ngacir mencari sandaran lain yang lebih kuat saja. Beng Go An Chau berada di Siokim Juwan. Apakah kau tidak ingin menuntut balas kepadanya lagi tanya si Tosu? Siokim Juwan kalau bobol digempur pasukan pemerintah kerajaan, jiwanya pasti amblas, menurut pendapatku, surat dari Han Chiang Kun ini, tidak usah kita bawa pulang. Wah, jangan, kalau menunda-nunda urusan penting kerajaan, bukankah kita bantu pihak Siokim Juwan malah? Biarlah kita cari jalan lain saja, tapi kera apa Kyaung Hun sendiri tak kuasa mengutarakan. Hun Chila sudah tahu jejak putranya, tak sabar ia mendengar percakapan mereka lebih lanjut. Segera ia melompat keluar dari balik tembok seraya tertawa dingin, kebentur di tanganku, memangnya kalian masih bisa pergi? Betapa terkejut Kyaung Hun, cepat ia berjingkrak bangun, namun seret tahu-tahu ujung pedang Hun Chila sudah mengancam tenggorokannya. Lekas Kyaung Hun gunakan Hang Tiam To berkelit, serempak kedua batang potlotnya terangkat menangkis dengan tipu Ki Hwe Liao Tian, terang potlot kiri Kyaung Hun gumpil tergores, terasa kulit kepala silir dingin, ternyata ujung pedang Hun Chila mengelupas sebagian rambut di atas kepalanya. Tosu dari Hong Tong Pei menghardik, perempuan galak dari mana, berani mengganas di sini lekas ia melolos pedang, namun belum lagi pedang dia mainkan, kaki sudah menendang api unggun, sebat sekali Hun Chila mengegos miring, sebatang kayu berapi menyambar lewat dari samping badannya, kebetulan memapak ke arah Kyaung Hun. Hun Chila malas buka mulut, pedang segera ia mainkan menurut ajaran keluarganya, beterbangan bintik-bintik sinar kunang-kunang dingin, tahu-tahu ujung pedangnya menusuk ke dada si Tosu. Sekali gebrak Hun Chila menggunakan akal sergapan dari samping yang melanggar kebiasaan ajaran ilmu pedang yang harus bertempur secara berhadapan, dalam kebiasaan di Bulim Kera, tempurnya ini merupakan suatu penghinaan dan memandang rendah musuh. Sudah tentu si Tosu Murka, sekuat tenaga pedang panjangnya lantas mengetuk miring serta disendai naik pula. Siapa tahu permainan ilmu pedang Hun Chila justru lincah, aneh dan mengandung banyak perubahan yang sukar dirabah arah sasarannya, ternyata serangannya tadi hanya gertak sambal belaka, maka ketukan pedang si Tosu mengenai tempat kosong, gesit sekali Hun Chila sudah menekuk lutut. Menggeser langkah, berkisar ke belakang lawan, berbareng ujung pedangnya berputar mengganti tipu serangan, cepatnya laksana kilat menyambar, cengkong kiam terjungkit naik ia sontek lengan kanan lawan. Kret lengan baju si Tosu tertusuk slobek malah lengannya pun tergores luka panjang. Untung dia masih sempat melompat ninggir, kalau tidak seluruh lengannya ini sudah berpisah dengan badannya. Kejut dan gusar pula si Tosu dibuatnya, teriaknya, perempuan keji, kau, siapa kau di sebelahnya Kiao Hun sudah melompat bangun dari tanah setelah memadamkan api yang membakar bajunya. Sahutnya, perempuan busuk ini adalah Hun Chilo. Hun Chilo tertawa dingin, jengeknya, kematian sudah diambang mata masih berani kau memaki orang cengkong kiam menusuk dengan keras, hilang suaranya orangnya pun menuruk datang, dengan jurus pek hang keanjit, ujung pedangnya tau-tau sudah menyelonong ke mulutnya yang masih terbuka lebar. Kedua potlot Kiao Hun sudah tak sempat untuk menangkis atau mengetuk miring. Untung si Tosu datang menolong dengan cepat. Pedang panjangnya menusuk hang huhiat di punggung Hun Chilo, tusukan ini merupakan serangan mematikan yang memaksa musuh harus menyelamatkan diri lebih dulu, terpaksa Hun Chilo mengayun balik pedangnya, mengguncang pergi tusukan pedang lawan, sementara Kiao Hun berkesempatan meloncat minggir sejauh mungkin. Tapi belum lagi ia berdiri tegak dan sempat balas menyerang, sekali gebrak Hun Chilo sudah memukul mundur si Tosu, gebrakan kedua tau-tau ujung pedang orang sudah mengancam dadanya pula. Sungguh laksana bayangan mengikuti wujudnya. Lekas si Tosu menggaris miring dengan pedangnya, dengan kerjasama pedang dan sepasang potlot, mereka terus menyerang bergantian sekuat tenaga, lambat laun barulah berhasil membendung rangsakan lihai pedang Hun Chilo. Bentak Kiao Hun keras, perempuan busuk, biar aku adu jiwa dengamu. Gin Kang Hun Chilo jauh lebih tinggi, ini sudah pernah ia rasakan sendiri. Ia insyaf dirinya takkan bisa lolos lagi, maka ia bertindak nekat dan untung-untungan, maka ia mengeraskan kepala untuk adu jiwa dengan Hun Chilo. Demikian pula si Tosu punya maksud yang sama, karena kelakuan nekat mereka, meski Hun Chilo tidak sampai terkalahkan, dalam waktu singkat terang diatakan gampang merobohkan kedua musuhnya. Maklumlah sejak melahirkan kondisi badan Hun Chilo belum mendapat perawatan semestinya, belakangan harus menempuh perjalanan jauh pula, betapapun tinggi ilmu silatnya, sedikit banyak kesehatannya terganggu juga. Begitulah dengan mati-matian Kiao Hun dan si Tosu bertahan balas menggempur sekuat tenaga, dalam tiga puluhan jurus mereka hanya mampu bertahan, setelah tiga puluh jurus lebih, mereka sudah tenang dan bertahan dengan kokoh, lima puluh jurus kemudian, lambat laun sudah kuasa balas menyerang dengan teratur. Sebaliknya ilmu pedang permainan Hun Chilo semakin lambat dan terasa berat, seolah-olah tenaga tidak memadai semangat tempurnya pula. Si Tosu kegirangan, teriaknya, perempuan busuk ini sudah kehabisan tenaga, ayolah pergencar serangan, gasak saja diadari bertahan serempak mereka lancarkan serangan gencar bertubi-tubi dari kedua sisi, semakin menyerang semakin ganas. Hun Chilo kertak gigi, dengan sekuat tenaga ia bertahan sambil mengempos semangat. Sekonyong-konyong kedua potlot Kyo Hun terbagi ke kanan-kiri, dengan siang hang ko ani, potlot kiri pura-pura menutul muka Hun Chilo. Sedang potlot kanan langsung menusuk ke Hoa Kehiat. Badan Hun Chilo tergeliat mundur, sehingga serangan kedua potlot lawan mengenai tempat kosong, ia pegang kesempatan persis pada waktunya, seret pedangnya balas menusuk. Jurus ini semestinya amat tampuh perbawanya, sayang ia sudah kehabisan tenaga, terpaut setengah dim saja ujung pedangnya mengenai sasaran. Selaka adalah potlot Kyo Hun secepat kilat Tau-Tau sudah menyelonong balik Minotok ke Hun Tai Hiatnya, sementara Tosu Hong Tong Pei itu pedangnya menggaris sebuah lingkaran mempundar, cepat sekali sudah mengurung gerak-gerik badannya. Ker gerak pedangnya ini dinamakan jurus Giyok Tai Wiye Au, Sabuk Kemala Membelit Pinggang, salah satu ajaran ilmu pedang Hong Tong Pei yang tak sembarangan bisa dipelajari. Si Tosu menyangka lawan takkan bisa lolos lagi, teriaknya kegirangan, punahkan ilmu silatnya, ampuni jiwanya pikirnya dia hendak menawan hidup-hidup untuk dijadikan Sandra mengancam Beng Go Ancao. Tak nyana kejadian berlangsung secepat percikan api, tiba-tiba didengarnya Hun Chilo menghardik nyaring, badannya tiba-tiba melambung naik ke atas, sepatunya kebetulan menginjak ujung potlot Kyo Hun yang menusuk tiba, meminjam tekanan injakan kaki ini, bagai burung raksasa badannya mencelat lebih tinggi di udara. Begitu Hun Chilo melompat lewat dari atas kepala Kyo Hun, belum lagi kakinya menginjak bumi, kembali pedangnya bergerak dengan pek hang keanjit yang lihai dari atas menusuk turun. Lekas Kyo Hun menundukan kepala sambil menyelangkan kedua potlotnya ke atas melindungi kepala. Tak taunya tusukan pedang Hun Chilo dilandasi seluruh kekuatannya, dari atas ke bawah lagi, betapa hebat perbawanya. Begitu kedua potlot Kyo Hun kena terketuk dan tergentak nyaring, meski ujung pedang Hun Chilo tidak menembusi batok kepalanya, malah kedua potlotnya sendiri yang tergentak balik menusuk kepalanya sendiri. Si Tosu mendengar pekek nyaring Kyo Hun menjelang jiwanya melayang, serasa arwahnya sudah copot terbang dari badan kasarnya, mana ia berani bertempur lebih lanjut? Sekali putar badan, cepat ia angkat langkah seribu. Hun Chilo menjengek dingin, bukankah kau hendak punahkan ilmu silatku bagai harimau? Kelaparan ia menubruk maju, pedangnya lagi-lagi menyerang dengan jurus Giyokli Tosu, sasarannya adalah hulu hati orang dari belakang. Mendengar angin menderu dari belakang, tahu takkan bisa melawan, secara refleks, si Tosu membalikan pedang untuk menangkis, terang pedang si Tosu kutung menjadi dua, namun punggungnya pun tergores luka, dengan luka-luka parah dan kesakitan cepat ia lari sifat kuping. Hun Chilo mengejar keluar kelenteng, setelah pedangnya melukai si Tosu, baru saja ia hendak kembangkan ginkangnya yang cusem cocui, mendadak kakinya terhuyung sempoyongan hampir saja terjungkal jatuh. Kiranya meski ia berhasil membunuh Kyo Hun, ia sudah kerahkan seluruh kekuatannya, seperti diang yang hampir kehabisan minyak, hawa murninya sudah tak mau menyambung kekuatan badannya. Lekas ia menarik nafas panjang beberapa kali, pikirnya, Tosu keparat itu sudah terluka, meski tenagaku sudah hapis, yakin aku masih bisa memburunya. Apalagi dia mengundang bala bantuan pasukan pemerintah, jiwanya lebih tak bisa kuampuni, dengan mengeraskan hati, dengan kencang ia mengejar keluar. Hujan masih rintik-rintik, cuaca gelap gulita, kelima jari sendiri pun tak terlihat, setelah terluka derap langkah si Tosu. Terdengar berat bersuara, maka dengan gampang Hun Cilo menguntit jejak orang melalui gerak langkahnya. Jalan pegunungan memang tidak rata dan banyak rintangan, apalagi di tengah hujan lagi, lebih sukar dan licin dilalui. Karena terpeleset si Tosu terperosok jatuh terus menggelundung ke bawah lereng gunung. Kemana kau lari bentak Hun Cilo mengejar datang. Baru saja ia percepat larinya hendak menamatkan jiwa orang, sekonyong-konyong sesosok bayangan orang menubru keluar dari balik tumpukan batu-batu gunung sana, sekali ayun ia membacokan goloknya ke leher Hun Cilo. Hun Cilo cukup pengalaman menghadapi pertempuran, meski jiwa terancam, sedikit pun tidak menjadi gugup, sebat sekali ia balas menyerang dengan hiannyongho atsa, orang itu berseru memuji, ilmu pedang bagus, pedang dan golok beradu, kembang api munkerat, orang itu tertolak mundur setapak, namun ia masih menghalangi jalan Hun Cilo. Sementara pergelangan tangan Hun Cilo terasa kemenglinu, hampir saja cengkong kiam tergetar lepas dari cekalannya. Mana kawan-kawan hayo bantulah kemari teriak orang itu tiba-tiba, bukan saja berkauk-kauk malah ia sambitkan sebatang panah berapi, coa yang cian yang dia lepas ini pertanda untuk minta bantuan, begitu melesat tinggi ke tengah hangkasa, dalam beberapa li seluas lingkungannya masih dapat terlihat jelas. Seperti hujan badai sekaligus Hun Cilo merangsak dengan gencar 7-18 jurus pedang, agaknya lawan pandai mendengar angin membedakan senjata, di dalam kegelapan, ia masih kuasa menghadapi rangsaan pedangnya yang lihai dan ganas ini, sedikit pun tidak kacau atau gugup, setiap jurus setiap tipu ia patahkan dengan mudah. Keruan kaget dan heran Hun Cilo dibuatnya, namun pedangnya tetap dimainkan secepat kitiran, dalam sekejap. Saja ia sudah menyerang 4-50 jurus, namun orang itu hanya bertahan dengan mantap tanpa balas menyerang, mengikuti gerak pedang Hun Cilo, berkelit ke timur menangkis ke barat, setiap jurus dipunahkan setiap tipu dipatahkan, ia menjaga diri dengan ketat dan tenang. Tapi bila Hun Cilo hendak menerobos lewat dari samping badannya, selalu kena dihadang pula. Geberakan permulaan, mungkin karena orang itu belum tahu sampai di mana kekuatan Hun Cilo, jari menghadapi ilmu pedangnya pula, terpaksa ia menghadapinya secara serius. Puluhan jurus kemudian, setelah ia tahu Hun Cilo kehabisan tenaga, tenaga yang diakerahkan pun ikut menjadi lemah. Tidak lama kemudian tampak dari kejauhan sebarisan pasukan ceng berkuda di pedal mendatangi, dari atas tampak barisan obor memanjang bergerak dengan cepat. Tapi malam gelap hujan lagi, jalan licin dan susah dilalui, apalagi berkuda pula, mereka tidak tahu berapa musuh yang terpendam di atas gunung, maka mereka tidak berani sembarangan menyerbu naik, setiba di bawah gunung hanya berteriak-teriak saja. Tosuhong Tong Pei itu terus menggelundung ke bawah bukit, teriaknya, aku di sini, lekas tolong aku. Musuh Hun Cilo melihat pasukan pemerintah sudah tiba di bawah gunung, Tosuh itu pun belum ajal, baru ia menghela nafas lega, tiba-tiba ia balas menyerang dengan gertakan, lalu bersuara rendah lirih, Hun Li Yap, harap mengikuti jejaku putar badan terus lari. Anehnya dia tidak lari ke bawah bukit yang ada sinar api, malah lari ke arah hutan gelap pekat di atas sana. Sembari lari mulut berkawok-kawok, aduh, perempuan busuk yang lihai, tolong, tolong seolah-olah kehabisan tenaga dan suara pun serak, persis juga ia berpura-pura terluka parah. Sudah tentu timbul rasa curiga Hun Cilo, batinnya, orang ini cukup mampu mengalahkan aku, untuk membunuhku tak perlu mengatur jebakan. Baik, biar kulihat sandiwara apa yang sedang dia lakukan sayup-sayup didengarnya derap kuda berlari semakin jauh, kiranya setelah menolong si Tosu pasukan berkuda itu lantas mundur. Setiba di dalam hutan, orang itu berkata, cukuplah, di sini sajalah mengetik batu api supaya Hun Cilo melihat jelas raut mukanya. Kini hujan sudah reda. Tampak orang ini berusia 30-an, mengenakan seragam kemiliteran pasukan pemerintah, Hun Cilo tidak berani lina, tanyanya sambil menyoreng pedang, siapa kau? Aku bernama Lo Hong, sahabat baik di Bengku Ancao, Mia Oti yang hang aku pun kenal baik. Kabarnya dia bersama Hun Li Yap, kenapa tidak kulihat dia? Hun Cilo terperanjat, hatinya bimbang, jengeknya, ku dengar katanya Lo Hong seorang laki-laki gagah, kenapakah sudi menjual jiwa bagi takcu? Tak heran kalau Hun Li Yap curiga, panjang untuk menjelaskan. Biarlah ku beritahu sebuah hal kepada Hun Li Yap. Hal apa? Mutoan berdua sudah berada di Siow Kim Juan, waktu ditayili berkat bimbingan Hun Li Yap, waktu berpisah, kau pun memberi petunjuk untuk melakukan sesuatu, perjodohan kami sampai mendapat perhatian Hun Li Yap, aku pun amat berterima kasih. Kedengarannya kata-kata Iseng, namun sengaja Lo Hong mengatakan untuk membuktikan asal-lusul dirinya, ia mengakui sebagai calon suami Bu Chang, apa yang Hun Cilo. Pernah katakan kepada Bu Chang, kecuali kepada bakal suaminya, pastilah takkan diutarakan kepada orang luar. Baru sekarang Hun Cilo mau percaya, katanya, Kyo Hun dan si Tosu tadi bertugas mengundang bala bantuan, Kyo Hun sudah kubunuh, Tosu itu pun sebetulnya takkan lolos, entah kenapa Lo Tai Hi Yap menolongnya malah. Terus terang, aku mendapat petunjuk dari Siow dan Leng To Ako, sedapat mungkin melindungi jiwa mereka. Untung kau hanya bunuh Kyo Hun, kalau Tosu itu kau bunuh sekalian, urusan bakal gagal berantakan. Kenapa tanya Hun Cilo keheranan? Mereka membawa surat dinas Han Chiang Kun, dalam surat itu menjanjikan Ui Chong Ping untuk bergabung di suatu tempat, maka sedapat mungkin kita harus biarkan surat dinas itu sampai ke tangan Panglima Perang Musuh. Bukankah Han Chiang Kun di Tai Li itu sudah terbunuh? Apakah kau belum bertemu dengan Tia Sin Gan Ayah Beranak? Benar, Han Chiang Kun yang tulen memang sudah mampus, tapi Han Chiang Kun Tiruan ini adalah samaran lima cu. Baru sekarang Hun Cilo sadar, katanya, oh, jadi kalian hendak panci musuh masuk perangkap? Tidak semua saudara kita tahu akan rahasia ini. Belakangan ini banyak kawan pendekar yang datang membantu, kalau sampai kedua orang ini kebentur di tangan mereka, mungkin bisa terjadi di luar dugaan, maka aku ditugaskan melindungi mereka, supaya surat dinas itu tiba sampai di alamat sebenarnya. Kiranya begitu, hampir saja aku menggagalkan urusan besar malah. Apa Mia O Tai Hiap tidak datang? Tanya lo Hong pula, karena sejak tadi Hun Cilo belum menjawab pertanyaannya ini. Hun Cilo menekan perasaan hatinya, sahutnya, Tiyang Hang tidak datang, Aku sendiri tidak akan lama di Siow Kim Juan, setelah kalian menang dengan Gemilang, sesudah bertemu dengan Go An Chow, aku segera akan berlalu. Go An Chow tak berada di pangkalan pusat, dua hari mendatang, mungkin dia sedang bertempur secara besar-besaran dengan pasukan Cheng. Apa kau perlu segera menemui dia? Aku sudah tahu dia tak berada di pangkalan, baru saja ku dengar kabar ini dari pembicaraan Kyo Hun dan Si Tosu tadi. Bagaimana keadaannya? Dia menang dengan Gemilang, tapi dia sendiri pun terluka. Apa benar? Tanya lo Hong terkejut. Mereka yang mengatakan, namun mereka pun tidak melihat sendiri, aku sendiri tidak tahu kebenarannya. Kalau benar Beng Toh aku terluka, aku sendiri tak bisa ke sana menjenguknya. Hun Li Hiap tolongkah saja yang menjenguknya ke sana sekaligus merawatnya. Baik, coba terangkan, di mana letak di Beng Go An Chow membuat perangkap menjebak musuh serta kera jalannya? Dari sini ke arah barat, setelah melampaui sebuah gugusan bukit, kira-kira enam tujuh puluh li, di mana terdapat sebuah lembah bernama Holuko, Go An Chow dengan pasukannya menunggu musuh di sana. Waktu Hun Chow berpisah dengan lo Hong beranjak keluar dari hutan, hari sudah mulai terang tanah, Seng Surya sudah terbit di ufuk timur, seorang diri Hun Chow beranjak ke barat sambil menghirup hawa paginan sejuk dan nyaman, namun kabut dalam hatinya masih belum buyar. Enam tujuh puluh li bagi Hun Chow ditempuh dalam waktu cukup singkat, namun sepanjang jalan ini melulu hutan-hutan lebat, suasana sepi lengang tak terlihat bayangan seorang tentara pun jua, lapat-lapat Hun Chow merasakan firasa jelek. Akhirnya ia memasuki lembah buli-buli itu juga, yang terpentang di hadapannya adalah pemandangan medan laga yang seru sengit dan amat mengenaskan, namun suasana di sini pun sudah sunyi tak terlihat sesuatu gerakan apa-apa, kiranya peperangan di sini sudah usai, mayat manusia bertumpuk-tumpuk malang melintang berserakan di mana-mana, darah membasai bumi merubah warna rumput, agaknya pertempuran belum berhenti lama, karena darah segar belum membeku dan masih mengalir. Bawa nyirnya darah hampir saja membuatnya muntah saking mual. Burung gagak berterbangan di atas kepalanya, seolah-olah mereka berkau-kauk senang bakal pesta pora. Go An Chau, Go An Chau sekeras-kerasnya Hun Chilo keluarkan suaranya. Tak terdengar suara sahutan, tak terlihat ada reaksi. Dari mulut lembah ia menjelajah maju terus sambil memeriksa setiap mayat-mayat yang dia ketemukan, namun jejak beng Go An Chau tidak diketemukan. Namun ia tidak putus asa, ia terus mencari kian kemari, pandangan yang mengerikan sudah tidak menjadi perhatian benaknya, yang terpikir hanyalah dia harus menemukan beng Go An Chau. Pada sebuah hutan belantara, lambat laun beng Go An Chau mulai siuman dan sadar, seolah-olah ia baru bangun dari sebuah impian buruk. Rumput alang-alang dan dahan-dahan pohon yang menjulang tinggi ke angkasa terbayang di kelopak matanya, seperti tombak dan pedang yang tak terhitung banyaknya, hutan lebat man gelap seakan-akan terdapat ribuan pasukan berkuda yang siap bertempur. Sudah tentu itu hanya hayalannya saja, yang terang itulah suara burung gagak yang berkauk-kauk saling bersahutan. Apakah aku masih hidup? Tempat apakah ini akhirnya ia teringat kembali, waktu ia mengejar panglima musuh dan di sini terperangkap kena panah-panah musuh. Ui Chong Ping itu memang pandai perang, tapi akhirnya dia toh terkalahkan juga oleh kami, terpulung senyum puas pada ujung bibir beng Go An Chau, namun ia tidak kuasa bergerak, entah sudah berapa lama ia jatuh pingsan di tempat itu. Kemana kah saudara-saudaraku, kenapa seorang pun tak kelihatan? Apa mereka terus mengejar musuh? Ia tidak tahu bahwa anak buah pimpinannya sudah berhasil menggempur musuh yang jumlahnya lima kali lipat dari mereka dengan habis-habisan, namun yang gugur pun tidak sedikit. Kuatir bala bantuan musuh tiba, terpaksa mereka mengundurkan diri lebih dulu. Peman-temannya mengira dengan kepandaian silatnya yang tinggi, tentu sudah lama ia menerjang keluar kepungan musuh dan mundur kembali ke Siow Kim Johan menurut rencana yang sudah ditentukan. Air, air terasa tenggorokan Beng Go An Chau kering dan panas. Orang yang terluka takkan merasa lapar, namun dahaga terasa amat menyiksa, mulutnya mengeluarkan keluhan lirih, ia mengharap setitik air pun cukuplah untuk membasai tenggorokan. Air, air, minta air setengah sadar mulutnya mengigau entah berapa lama, tiba-tiba sesuatu keajaiban terjadi, terasa oleh Beng Go An Chau seluruh tubuh mendadak nyaman segar, luka-luka panahnya pun berhenti sakit, seperti air periginan. Dingin segar itu betul-betul mengalir masuk mulutnya, betapa nikmatnya. Sekuatnya Beng Go An Chau membuka kelopak matanya, karena belum sadar benar, hanya kelihatan bayangan orang yang remang-remang di depan matanya. Orang itu pelan-pelan mengelus mukanya, berbisik halus di pinggir kupingnya, to'ako, to'ako, sadarlah kau begitu merdu dan amat dikenalnya suara ini, siapakah diatapi? Ia sudah dapat merasakan jari-jari tangan halus yang mengelus badannya adalah tangan perempuan. Apakah lusubi? Ataukah Limbus Yang? Ia coba pentang matanya lebar-lebar, bukan lusubi, bukan pula Limbus Yang, jauh di luar dugaannya justru adalah Hun Chilo adanya. Di saat ia sendiri sudah cemas akan saat-saat ajalnya dan terbayang-bayang akan Hun Chilo, kini ternyata menjadi kenyataan. Benarkah ini kenyataan? Beng Go An Chau masih ragu-ragu dan menyangka dirinya sedang mimpi. Lama juga Hun Chilo mengharap-harap barulah Beng Go An Chau sadar betul-betul. Namun, melihat keadaan orang sungguh hati merasa senang dan pedih pula, katanya, syukurlah kau sudah sadar. Coba kau lihat siapa aku, aku inilah Chilo. Melonjak jantung Beng Go An Chau teriaknya dengan sekuat tenaga, hah! Chilo, kiranya betul kau sayang hanya mulutnya saja yang megap-megap, Hun Chilo hanya mendengar tenggorokannya berkerutukan. To aku, ujar Hun Chilo lembut, jangan kau bicara, biar kuobati luka-luka mulubang luka-luka sudah dia cuci bersih, dengan tangan dan gerakan yang sudah terlatih ya cabut keluar dua batang panah yang menancap di badan. Beng Go An Chau, lalu membubui Kim Jong Chau. Ujung mulut Beng Go An Chau mengulung senyuman puas, mendengus kesakitan pun tidak. Hun Chilo mengunyah beras goreng yang dia geledah keluar dari kantong mayat-mayat yang menggeletak lalu dijejalkan ke mulut Beng Go An Chau, dicekoki pulair dingin. Tak lama kemudian semangat dan tenaga Beng Go An Chau mulai pulih, katanya lirih, Chilo, terima kasih akan pertolonganmu, mana miau, miau to aku? To aku, jangan kau banyak bicara, dengarkan saja kata-kataku, kata Hun Chilo sambil menyelimutkan selembar mantel kulit ke badan Beng Go An Chau. Anak Hoa kita berada di tangan Tanka Hau Seng Tosu dari Hong Tong Pei. Tanka Hau Seng adalah teman baik Tuan Siu Si. Mereka amat sayang kepada Ho Aji, kelak Ho Aji, pasti akan tumbuh dewasa. To aku, kau tidak perlu menguatirkan keadaannya. Tapi keadaan Beng Go An Chau memang teramat lemah, ia hanya melonggo mendengar penjelasan Hun Chilo meski ia tidak tahu siapakah Tanka Hau Seng itu. Yang terpikir hanyalah di manakah sekarang Mia O Tiang Hang berada. Tapi Hun Chilo tidak memberitahu. To aku, kau terlalu letih. Kau harus istirahat, pejamkan matu dan tidurlah. Biar ku nyanyikan sebuah lagu, tidurlah tidur. Begitulah dengan mendorong Hun Chilo nyanyikan lagunya, tanpa disadarinya bahwa cuaca sudah mulai gelap, entah berapa lama sudah Beng Go An Chau tertidur lelap dibuai oleh nyanyiannya, kalau Seng Surya masih memancarkan cahaya kuning emasnya yang kemilau menjelang maghrib ini, perasaan hati Hun Chilo pun ikut berkabut dan menjadi gelap. Seperti sesosok patung kayu, dia tetap duduk di pinggir Beng Go An Chau dengan terlongong. Tiba-tiba lamunannya dikejutkan oleh derap langkah kaki yang berkumandang di dalam lembah nan sunyi ini. Bukan mustahil yang datang adalah musuh, dengan cekatan Hun Chilo melompat bangun, baru saja ia hendak menyembunyikan Beng Go An Chau, namun sudah terlambat, tahu-tahu dua orang sudah melompat naik ke atas sini. Seketika kedua pihak sama-sama kepergok dan melengak, ketiganya sama-sama kaget pula. Kiranya pendatang ini adalah Yam Yam Ho Shou dan Lian Kampah. Melihat musuh lamanya Hun Chilo tidak ayal, seret ia tusukan pedangnya lebih dulu. Tusukan ini amat cepat dan telak, terangpat lot baja di tangan kanan Lian Kampah tergoncang miring ke samping, sebetulnya tusukan pedang Hun Chilo sudah dilandasi seluruh kekuatannya, maka daya gerakannya masih kuat tetap menyambar ke arah mukanya. Kepandayan Lian Kampah memang bukan tandingannya, namun kepandayannya tidak terhitung lemah, cepat ia mendoyongkan badan tertekup ke belakang, berkelit sembari balas menyerang, dengan hengkakim liang, dengan keras ia ketuk tajam pedang orang. Hun Chiloin Shaft tenaganya teramat lemah, maka ia harus bergerak cepat dan secara kilat menyelesaikan pertempuran ini, barulah dia bisa melindungi keselamatan Beng Go An Chow. Begitulah dengan menyerempet bahaya mendadak ia lancarkan tipu-tipu pedangnya yang aneh dan berbahaya, badannya tiba-tiba mencelat naik, dengan Beng Pok Kiu Xiao, dari atas pedangnya menusuk ke bawah. Yam Yam Ho Xiao berjalan di belakang, jaraknya masih rada jauh, di saat Hun Chilo merangsak kepada Lian Kampah, kebetulan dia pun melihat Beng Go An Chow yang rebah tak bergerak di atas tanah. Memangnya dia bersama Lian Kampah mendapat perintah Ui Chong Ping untuk mencari jejak di Beng Go An Chow. Hari itu Ui Chong Ping yang terluka hampir saja, tertawan hidup-hidup oleh Beng Go An Chow. Tapi dia pun melihat di atas badan Beng Go An Chow menancap beberapa batang panah, ia duga luka-luka Beng Go An Chow pasti tidak ringan, apalagi kehabisan darah, tapi kepandainya tinggi, belum tentu sudah ajal, maka ia utus kedua jagonya ini untuk memeriksa medan laga. Sudah tentu bukan kepala nggirang Yam Yam Ho Xiao, tanpa hiraukan temannya yang menghadapi bahaya, lekas ia memburu maju seraya berteriak senang, sudah kutemukan, sudah kutemukan. Ha ha, ha ha, Inilah Beng Go An Chow di sini. Tusukan pedang Hun Chow dari tengah udara ini, sebetulnya bisa memenggal batok kepala Lian Kampah, sekonyong-konyong mendengar seruan Yam Yam Ho Xiao yang kegirangan itu, keruan tersirap darahnya, dengan sendirinya tusukan pedangnya menjadi miring. Meski demikian tajam pedangnya menyerempet kulit kepala Lian Kampah serta mencukur gundul separuh rambut kepalanya. Mati-matian Lian Kampah jatuhkan diri terus menggelundung sejauhnya baru melompat bangun, serasa arwah melayang dari badan kasarnya, saking ketakutan dan khawatir Hun Chilo mencecarnya lebih lanjut, lekas ia berteriak, Yam Yam Tai Su, lekas, lekas tolong aku. Baru sekarang Yam Yam Ho Xiao sadar untuk menolong temannya, ia duga Beng Go An Chau sudah mampus atau terluka parah, tak perlu khawatir orang bisa melarikan diri. Maka lekas ia putar balik menolong Lian Kampah, yang dikhawatirkan Hun Chilo keselamatan Beng Go An Chau, mana dia sempat pikirkan mati hidup Lian Kampah. Lekas ia pun putar balik memburu ke arah Beng Go An Chau, jadi kedua pihak bertemu di tengah jalan. Yam Yam Ho Xiao meyakinkan Hwe Liong Kang, sekali tepuk deru anginnya panas membara, seketika Hun Chilo. Merasa napas sesak seperti tertindih batu, namun ia tetap merangsak dengan hebat. Sekaligus ia cecar lawan sampai puluhan jurus dengan tipu-tipu ilmu pedang yang lincah dan cepat, kaki pun bergerak dengan menyusup kembang mengitari pepohonan, sejurus pekho isip, pedangnya membawa sambaran angin menusuk hian kikyata, di dada lawan. Lekas Yam Yam tarik tangan melindungi dada, cepat sekali Hun Chilo merubah permainannya, kini ganti sasaran menusuk tapak tangan orang. Perubahan jurus ini amat baik dan aneh, tusukan dilancarkan dari sudut yang tidak terduga oleh Yam Yam Ho Siu. Kret kasa yang dipakai Yam Yam tertusuk berlubang, untung ia bertelit dengan cepat, kalau tidak mungkin nulu hatinya sudah berlubang. Seperti diketahui Lo Kiong Hiat di pusat tapak tangan Yam Yam Ho Siu merupakan titik terlemah dari ilmu yang dia yakinkan, kalau Lo Kiong Hiat berlubang, seperti ban yang kempes kehabisan angin, maka Hwe Kiong Kang latihannya pun pecah dan menjadi cacat. Keruan kaget dan juri setengah mati. Untung Lian Kampah keburu datang serta berteriak, Taesu jangan khawatir, perempuan busuk ini sudah hampir kehabisan tenaga, paling 50 jurus pasti kita bisa membekuknya hidup-hidup. Memang Lian Kampah pernah jajal kekuatan Hun Chilo maka ia tahu letak kelemahannya. Dengan membesarkan nyali segera ia angkat senjata maju mengembut bersama Yam Yam Ho Siu. Setelah beberapa jurus pula, Yam Yam Ho Siu tertawa gelak-gelak, Lian Lote, memang tidak salah omonganmu, memang perempuan busuk ini sudah semakin jompo, cuma perempuan secantik ini, aku orang beragama jadi tidak tega melukainya, begitulah sambil merangsak bergantian, kedua orang ini putar bacot keluarkan kata-kata kotor membakar hati Hun Chilo, dengan kertak gigi Hun Chilo bertahan dan menempur dengan sengit, suatu ketika melihat ada kesempatan, dengan jurus Ye U Hong Tem Giao Yam Yam Ho Siu ulurkan cakarnya mencengkram hendak menawannya hidup-hidup, tak nyana mendadak Hun Chilo malah membentak, kena cepat sekali kilat pedang menyambar, ia papaki lengan orang terus menggores. Kiranya Hun Chilo memang sengaja unjuk lubang kelemahan memancing serangan musuh. Semula Yam Yam hendak menawannya hidup, tak nyana malah dirinya kena dilukai, untung potlot lian kampeh mengetuk pedang Hun Chilo sehingga miring, maka jari kelingkingnya saja yang terpapas kutung, namun sakitnya bukan main. Sakit dan gusar hati Yam Yam, dengan menggerung ia tingkatkan kekuatan HWL Yong Kang lalu menyerang dengan dasyat. Hun Chilo sudah kehabisan tenaga, napas pun sudah tersengal-sengal mana kuat melawan pukulan yang deras dan panas ini? Lekas dengan Hang Biawolo Hoa ia berkelit menyingkir, belum lagi ia berdiri tegak, segulung tenaga mendampar bagai gugur gunung hebatnya, seketika badannya mencelat naik dan terlempar beberapa tombak jauhnya. Walau tidak kena pukulan secara telak, namun sambaran anginnya cukup membuatnya terbanting keras dan tidak mampu merayap bangun pula. Dingin perasaan Hun Chilo, diri sendiri gugur tidak menjadi soal, sekali-kali jangan sampai musuh mencelakai jiwa Beng Go Ancao, terpaksa ia nekat hendak memutuskan Durat Nadi sendiri untuk bunuh diri saja. Tiba-tiba didengarnya gelak tawa yam-yam yang menggila itu sirap disusul bentakan kagetnya, siapa itu yang datang? Cepat sekali kedatangan orang itu, bagai angin puyuh bergulung tiba-tiba, baru saja kata-kata yam-yam terakhir diucapkan, tanda tanya hatinya segera terjawab. Hun Chilo rebah di atas tanah sehingga tak bisa melihat siapakah pendatang ini, namun ia mendengar suara yang sudah hamat dikenalnya. Dia bukan lain adalah Lim Bus Yang. Agaknya Lim Bus Yang mencelos melihat adegan di depan matanya, teriaknya, Hun Chichi, kenapa kau? Beng To Ako, dia-dia. Terbangkit semangat Hun Chilo, ia merontah hendak merangkak bangun, teriaknya, Beng To Ako masih hidup. Barulah Lim Bus Yang legat, katanya, Hun Chichi, jangan kau bergerak, biar ku bereskan kedua anjing kurcaci ini. Yam Yam dan Lian Kampah belum tahu kelihayan Lim Bus Yang, melihat seorang gadis jelita yang lebih muda dari Hun Chilo, tanpa berjanji mereka tertawa riang. Yam Yam Yang usil mulut, kontan buka mulut, kau budak cilik ini bermulut besar, memangnya kau lebih hebat dari perempuan busuk itu belum habis ya bicara, sekonyong-konyong sinar kemilau dingin tahu-tahu menyambar di depan mata. Lim Bus Yang membentak? Baik, silakan kalian tertawa beruntunia lancarkan tipu-tipu ilmu pedangnya, hawa pedang laksana pelangi, ke kiri menusuk Lian Kampah, ke kanan menusuk Yam Yam Hwasyu. Begitu cepat serangan ini, sehingga keduanya merasa seluruh gerakan pedang Lim Bus yang sama menusuk ke berbagai tempat di badannya. Betapapun kuat dan rapat pertahanan gabungan kedua orang ini, masih tetap dibuat kerepotan di bawah angin. Baru sekarang Yam Yam insyaf bahwa Lim Bus Yang memang jauh lebih hebat dari Hun Chilo, lekas ya tanggalkan kasanya, sekali gentak ia bikin kasanya berkembang laksana segumpal awan merah melindungi badan. Lian Kampah tidak punya kekuatan sebesar itu, dalam kerepotannya lekas ya kembangkan siang pitiam sumah, dalam satu jurus beruntun potlotnya sudah mengincar tayan, siaoyang, kiamim dan yang kiaowen paturat nadi dari delapan hiatu. Besar di badan manusia. Entah berapa kali jurus permainannya ini pernah melumpuhkan tokoh-tokoh kenamaan di bulim, namun menghadapi Lim Bus Yang ujung baju orang saja ia tidak mampu menyentuhnya. Lim Bus Yang malah menjengek dingin, diberi tidak membalas kurang hormat. Kau sangka hanya kau saja yang pintar main totok. Badan dan pedang Lim Bus Yang seolah-olah sudah bersatu padu, pedang dimainkan laksana burung hang menari dan terbang di angkasa. Kemana sasaran ujung pedang lawan belum lagi Lian Kampah melihat jelas, empat turat nadi dan delapan jalan darah besarnya tahu-tahu sudah kena pedang lawan, sasarannya sama yang dia tuju dengan totokan ujung kedua potlotnya. Melihat ilmu pedang orang begitu tinggi dan lihai, hati yam-yam sudah ciut dan juri, berulang kali ia berusaha menjebol keluar dari kurungan sinar pedang lawan hendak melarikan diri, namun terjang sana terobos sini selalu gagal, terpaksa mengeraskan kepala melawan mati-matian. Kasanya ia kembangkan semakin gencar sehingga badannya seolah-olah terbungkus segumpal awan merah yang menari-nari laksana ketiran di sekeliling badannya. Di luar gulungan awan merah itu dilingkupi pula oleh sinar dingin kemilau. Memang aneh kalau dikatakan, tadi bersama Lian Kampah mereka terdesak mencak-mencak oleh rangsakan pedang. Limbus yang, kini setelah satu lawan satu, keadaannya jauh lebih mending malah. Walau selama ini ia selalu gagal membobol kepungan, tapi Limbus yang pun terhalang untuk menyerang masuk. Bahwasannya ginkang dan kepandaian Limbus yang kira-kira sebanding dengan Huncilo, untung kedua lawannya sudah bertempur sekian lamanya, dengan serangan kilat yang lihai maka dengan mudah ia melukai Lian Kampah, apalagi ilmu pedang ajaran Jan Baohek yang dia pelajari ini justru. Lawan mematikan dari ilmu potlot Lian Kampah. Maka pada babak terakhir setelah mereka kembangkan kepandaian masing-masing untuk bertahan hidup, jelas terlihat perbedaan dan tingkat kepandaian yang mereka yakinkan, bicara ilmu pedang Yam-Yam bukan tandingan Limbus yang, namun latihan lewekangnya selama puluhan tahun betapapun Limbus yang tidak mampu menandingi. Karena pusaran kasa yang kencang itu, maka tenaga membalik yang memantul keluar pun teramat keras, lambat laung lingkupan sinar pedang Limbus yang semakin melebar, maka taulah dia bahwa lewekang lawan ciliknya masih kalah dibanding latihannya, timbul setitik harapan dalam benaknya untuk meloloskan diri. Begitulah dengan menarikan kasanya sekencang kitiran Yam-Yam tangkis semua rangsakan Limbus yang, sekonyong-konyong di antara berputarnya awan merah yang kencang itu tangan kanannya menyelor Yong keluar menepuk tiga kali. Hwe Yong-Keng sejak tadi sudah ia kerahkan dan baru sekarang sempat ia kembangkan, laksana hawa panas yang bersuhu tinggi menyembur keluar dari tungku besar yang membara, agaknya Limbus yang tidak mengira perlawanan musuh yang dekat ini, tanpa terasa ia tersurut mundur tiga langkah. Keruan bukan kepala ngirang Yam-Yam Hwasio, maka ia percepat lagi permainan kasanya merangsak lebih hebat di selingi pukulan Hwe Yong-Keng yang dasyat pula. Tak nyana di saat-saat ia memperhitungkan langkah-langkah selanjutnya, tiba-tiba didengarnya Huncilo yang bersandar di batang pohon itu berseru, lewatkan bun, menerjang ke tuiwi, tusuk lokiang hiatnya. Kiranya dua kali sudah Huncilo bertempur dengan Yam-Yam Hwasio, sedikit banyak ia cukup hafal akan tipu-tipu permainan pukulan Hwe Yong-Kengnya, apalagi Gin Kang Lim. Bus Yang standing dengan dirinya, sebagai penonton yang jelas akan permainan kedua orang yang lagi bertarung, segera ia berseru memberi petunjuk kepada Lim Bus Yang untuk mengarah tempat kelemahan musuh. Memang Lim Bus Yang sedang memancing musuh supaya mendesak gencar dirinya, cuma belum diketahui di mana titik terlemah dari badan Yam-Yam Hwasio, begitu mendapat petunjuk Huncilo, sebat sekali ia bergerak menurut petunjuk seraya menusuk dengan jurus Gokli Tosso. Kalau hanya bertahan dengan rapat, meski Asor Yam-Yam Hwasio tidak akan terkalahkan dengan konyol, tak nyana karena buru-buru hendak menang dan lekas melarikan diri, perhitungan yang muluk-muluk malah mendatangkan bencana bagi jiwanya. Maka terdengar kret sekali, tau-tau kasa merahnya melayang tinggi ke tengah udara, telak sekali Lok Yong Hiat di tapak tangannya tertusuk tembus oleh pedang Lim Bus Yang. Setelah memunahkan ilmu silat orang, Lim Bus Yang segera menghardiknya, kuampuni jiwamu, tidak lekas kau menggelinding pergi? Tampak Yam-Yam lari sifat kuping, tapi hanya beberapa langkah saja, mendadak ia menghentikan langkah. Lim Bus Yang heran dan membentak, eh, kuampuni jiwamu, kenapa tidak lekas lari? Terdengar tenggorokan Yam-Yam berbunyi kerok-kerok, mulut menyemburkan buih, badan mengejang dan bergetar hebat seperti binatang buas menjelang ajal yang meronta-ronta, mendadak malah melompat dan mencak-mencak terus menari-nari seperti orang gila. Maklumlah HWL Yongkeng yang dilatihnya itu adalah ilmu sesat, begitu Loh Kiong Hiat tembus, bukan saja ilmu silat punah. Hawa murni dan tenaga dalamnya segera bocor dan racun panas menerjang balik membakar jantung, dia sendiri. Tidak kuasa menahan dan menguasai diri lagi, akhirnya racun kumat dan senjata makan Tuan, melayanglah jiwanya. Melihat keadaan orang yang menggiriskan, lulu hati Limbus yang, maka ia tidak tega lagi membunuh Lian Kampeh. Apalagi urat nadinya sudah dia putus, berarti takkan bisa men silat lagi, maka Limbus yang lantas menotok jalan darah penidurnya terus menendangnya ke lereng bukit, katanya, besok pagi kalau kau belum dimakan binatang berarti jiwamu memang masih cukup panjang. Segala ketegangan sudah berlalu, bau darah yang amis pun terhembus angin pergunungan, suasana kembali sunyi senyap, kabut malam mulai mendatang, sementara bulan sabit sudah bercokol di angkasa. Segera Limbus yang menghampiri Bengko Ancau, seketika timbui rasa khawatirnya, katanya, pertempuran begitu dasyat, kenapa dia masih enak-enak tidur? Kata Huncilo, mungkin dia sudah pingsan dua hari dua malam, barusan siuman sebentar, namun pikirannya belum sadar lalu terpulas lagi. Tapi kau tak usah khawatir, pernapasannya sudah lancar dan teratur, keadaannya sudah tidak berbahaya lagi. Coba lihat, bukankah tidurnya begitu pulas? Perasaan Limbus yang kembali tentram, katanya, aku tidak tahu dia terluka begini berat, kemarin seharian aku menunggunya di Siaw Kim Juan, setelah semua anak buah Bengko Ancau pulang ke pangkalan dan tidak melihat Bengko Ancau, barulah Limbus yang menyusul kemari. Hanya seorang diri kau kemari, tanya Huncilo. Semua pasukan yang ada di Siaw Kim Juan sudah dikerahkan untuk menggempur pasukan musuh yang sudah terjepit di garis timur sana, terpaksa aku tidak ikut karena harus mencari Bengto aku. Hun Cici, dari mana kau bisa tahu? Mencari Bengto aku di sini? Mana Mia Otaihiap? Aku tahu dia sudah datang, kenapa tidak bersama kau? Huncilo tertegun sebentar, sahutnya, semalam aku bertemu dengan Loh Hong, malah hampir terjadi salah paham, pagi tadi baru aku berpisah dengan dia. Dari mana pula kau tahu bila Mia Otaihiap? Ada sebarisan kawan-kawan kita yang terluka, mereka mundur kembali ke Siaw Kim Juan, di tengah jalan terkepung pula oleh barisan ronda musuh, untung Mia Otaihiap datang menolong sehingga mereka lolos keluar kepungan. Malah Mia Otaihiap tolong membubui obat kepada mereka. Sekian lama Huncilo terlongong, tanyanya kurang percaya, apa benar dia sudah datang? Kenapa tidak? Di tengah jalan aku mendapat keterangan dari dua orang yang dia obati. Dari gambaran muka orang yang dia lukiskan kepadaku, pasti tidak salah bila dia Mia Otaihiap. Semula ku kira kalian datang bersama, mau tidak mau limbus yang heran. Dia tidak mengatakan hendak ke sini, tapi aku tahu bahwa dia pasti datang. Sekarang mungkin dia sudah berada di Siaw Kim Juan. Atau berada di timur sana membantu Loh Hong, situasi di sini sudah dikaetawi, apalagi Bu Toan dan adiknya pun di sana. Gundah dan risau pula hati Huncilo, pikirannya bekerja dengan cepat, tiba-tiba ia berkata, Siang Moai, selanjutnya tolongkah saja yang merawat dan menjaga Beng Toako, seorang diri kau membawa pulang, takut menghadapi bahaya tidak. Seluruh kekuatan kedua pasukan sama dikerahkan ke pertempuran di timur sana, rakyat simpati kepada kita pula, ku kira tidak akan menemui kesulitan. Cuma Hun Cici. Ku kira sekarang juga aku harus pergi. Limbus yang kira orang ingin segera menemui Mia Otaihiang Hong, katanya tertawa, baiklah, pergilah dengan lega hati. Semoga kalian bisa lekas bertemu di tempat lohong sana. Setelah kemenangan kita capai, biar kita rayakan bersama di Siow Kim Juan. Huncilo tersenyum pahit, beberapa langkah kemudian, tiba-tiba ia berpaling pula, katanya, ada sebuah hal lupa ku beritahu kepadamu. Hal apa? Kalau Beng Toako bangun, jangan kau katakan kepadanya kau telah bertemu dengan aku, anggap saja kau sendiri yang menemukan dia di sini. Kenapa tanya Limbus yang tidak mengerti? Supaya dia merawat luka-lukanya baik-baik, jangan banyak pikiran. Entah bisa tidak aku kembali dan bertemu pula dengan kalian, maka kalau dia tanyakan diriku, katakan saja kau tidak tahu apa-apa. Pertempuran yang bakal terjadi di sebelah timur sana merupakan medan laga yang paling dahsyat selama ini. Huncilo hendak meluruk ke sana menemui Mia Oti Yang Hong, maka dia pasti terjun pula dalam arna adu jiwa itu. Limbus yang kira Huncilo khawatirkan nasibnya dalam bahaya di sana, maka sebelumnya berpesan lebih dulu, maka katanya dengan alis tegak, Hun Cici, jangan kau bicara begitu, aku yakin kau akan pulang dengan selamat mana dia tahu bahwa Huncilo tidak akan menyikir dari mara bahaya. Peperangan, namun tujuannya justru hendak menghindari gelombang asmara. Semoga aku selamat, tapi kau harus turuti keinginanku tadi. Baik, akan ku lakukan menurut pesanmu. Baik, aku berangkat dulu. Bengko aku kuserahkan kepadamu. Legakan hatimu, aku akan merawatnya. Bengko Ancao masih terlelap dalam impiannya, senyum di mukanya masih terkulum segar. Mungkin dia sedang mimpi di buai dalam pelukan asmara Huncilo, di luar taunya bahwa selangkah demi selangkah Huncilo semakin jauh meninggalkan dirinya. Dengan mengeraskan hati ia percepat langkahnya dan tak berani berpaling lagi. Bayangan Huncilo semakin jauh dan akhirnya tak kelihatan lagi, namun Limbus yang terus melamun, tanpa terasa tiba-tiba ia bergidik dan serasa dingin hatinya. Tajam memang perasaan seorang gadis remaja seperti dirinya, lapat-lapat terasa olehnya perasaan pedih dan rawan Huncilo menjelang kepergiannya ini, seolah-olah dia melihat air mati orang bercucuran ras. Ah, bahwasannya Huncici amat mencintai Bengto aku, kenapa pula dia begitu intim dengan Mia Otiang Hong? Mungkinkah lantaran aku demikian ia bertanya-tanya dalam hati, berbagai pikiran dan kemungkinan sudah ia pikirkan satu persatu, begitulah ia tenggelam dalam pikirannya sehingga tak terasa fajar sudah menyingsing, hari sudah pagi. Hembusan angin pagi nandingin sejuk menyentak Limbus yang dari lamunannya, seketika terbangun semangatnya. Lekas ia membungkuk memeriksa keadaan Benggo Ancao, mukanya yang semula pucat lesi, kini sudah bersemu merah, namun masih tidur nyenyak. Tiba-tiba Limbuseng sadar akan tugasnya, Lekas ia mengumpulkan ranting kayu lalu membuat api. Menggunakan gembes, tempat air, Benggo Ancao, ia ambil air di sungai yang tak jauh di pinggir hutan sana. Lalu dikeluarkannya sepotong kolesom serta diirisnya kecil-kecil dengan pedangnya, terus dimasukkan ke dalam poci air dan dimasak, dia membuat kuah kolesom untuk dicekokkan kepada Benggo Ancao. Entah apa yang diimpikan oleh Benggo Ancao, senyuman di mukanya tiba-tiba menghilang, tampak mulutnya komat kamit seperti berteriak-teriak, lekas Limbus yang mendekat dan menempelkan kuping ke mulutnya, samar-samar didengarnya suara serak berteriak, Cilo, Cilo, kau, jangan kau pergi. Limbus yang kaget, waktu ia tegasi Benggo Ancao masih tidur nyenyak, jadi ia mengigau dalam impiannya, keruan pedih hati Limbus yang, segera ia memeluknya serta memanggilnya palan, Bengto aku, bangunlah, bangun. Dengan metu sepat akhirnya Benggo Ancao siuman dan buka mata, bayangan impian masih membekas dalam pikirannya, tiba-tiba ia pegang kencang tangan Limbus yang yang empuk halus, waktu ia gigit lidah sendiri terasa sakit, Benggo Ancao tahu bahwa dirinya bukan mimpi, maka teriaknya dengan girang, Cilo, kiranya kau masih berada di sampingku. Limbus yang mengusap air mata, katanya haru dan pedih dengan suara tersendat, Bengto aku, sadarlah kau. Aku ini Bu Siang. Walau tidak dalam mimpi, namun ia salah mengenali orang. Setelah pulih kesadaran Benggo Ancao, tak terasa amat kaget dan menyesal pula hatinya. Lekas ia berkata, kiranya kau, mana Huncilo? Hampir saja Limbus yang menuturkan sebenarnya, namun ia ingat kesehatan orang yang masih menguatirkan, maka perihal Huncilo mencari Tiang Hang di medan perang sekali-kali jangan sampai menyusahkan dan menguatirkan hatinya. Terpaksa hal ini dirahasiakan saja. Maka katanya, Bengto aku, kau sudah sadar bukan? Di sini mana ada Huncici? Aneh, Jelas tadi dia berada di sampingku menina bobok sehingga aku terpulas, kenapa tidak kelihatan? Jadi waktu kau datang. Waktu aku menyusul tiba, hanya kulihatkah seorang diri yang rebah di sini, tak pernah kulihat bayangan Huncici. Cahaya matahari menyilaukan Mete, sinarnya jauh berlainan dengan sinar kuning. Kemarin sore menjelang maghrib, Benggo Ancao ku cek-ku cek Mete, mau tidak mau ia jadi curiga dan bertanya-tanya, memangnya kejadian semalam ku alami dalam mimpi? Aku sudah menemanimu semalam suntuk di sini. Mungkin Huncici pernah kemari, cuma aku tidak tahu. Sekarang semua orang sedang berperang, mungkin sukar untuk menemukan dia. Tapi asal dia benar-benar datang, akan ku bantu kau menemukan dia. Meski air Mete sudah tak berlinang lagi, namun betapa pedisan uberinya, jelas terlihat dari rona mukanya. Mendengar kata-kata orang yang penuh penyesalan dan rawan hati, Benggo Ancao jadi risih dan menyesal malah. Maka ia tidak tega bertanya lebih lanjut. Maka katanya sambil tertawa, mungkin memang aku sendiri yang bermimpi. Memang semua orang sedang berperang, urusan apa saja harus dikesampingkan dulu. Oh, ya, aku belum tanya kepadamu, bagaimana keadaan di medan lagia? Entah berapa lama aku jatuh pingsan di sini? Sergapan pasukan pimpinanmu kali ini berhasil dengan baik, pihak kita sudah mencapai kemenangan gilang-gemilang. Pihak lohong di sebelah sana malah belum bentrok dengan musuh, namun menurut rencana sekarang tentu sudah mulai. Sayang aku terluka, tidak bisa terjun ke medan perang yang teramat penting sekali artinya. Bengtoako, gunung tetap menghijau, tak perlu kau khawatir kehabisan kayu bakar. Tugasmu yang terpenting sekarang adalah merawat luka-lukamu sembuh secepatnya. Marilah kau minum kuah kolesom ini. Dari mana kau peroleh kolesom? Lengtoako menduga kau pasti terluka, maka waktu aku menyusul kau kemari dia memberiku sepotong kolesom, barusan ku masak menggunakan poci airmu. Kuah itu masih panas, begitu masuk perut seketika terasa hangat dan segar, sekujur badan serasa mengalir hawa panas yang menjalar ke seluruh badan. Tapi lebih hangat pula uluran persahabatan sesama pejuang di medan laga. Seketika perasaannya bergolak dan hampir saja Bengko Ancao tidak bisa menahan emosinya, menyesal dan malu diri pula. Bengtoako. Sudah baik kan tidak tanya Limbus yang melihat air muka orang bersemu merah. Jauh lebih baik, sahut Bengko Ancao. Marilah coba kau payang aku ke tempat yang tinggi. Selepas mata memandang, jauh di ufuk timur sana, udara seperti bersemu merah berasap, cahaya berkilau bergulung. Gulung di tengah lautan mega. Bengko Ancao kaget, katanya, Busyang, coba lihat di sana itu agaknya cahaya api. Dengan seksama Limbus yang memandang jauh ke sana, katanya kemudian, aku tak melihat cahaya api, apakah bukan sinar matahari di waktu fajar titik? Bukankah di sana letak medan laga tempat kita membasmi pasukan besar musuh? Ya, jurusannya benar. Tapi jarak medan laga di timur sana kira-kira 7-80 li dari tempat kita ini. Bengko Ancao seperti memikirkan apa-apa, sesaat kemudian baru berkata setelah menghela nafas, oh, begitu jauh. Meski aku tidak terluka, hari ini tak mungkin aku bisa menyusulnya ke sana. Busyang, coba kau lihat lebih tegas, apa benar bukan cahaya api? Jarak sedemikian jauh, seumpama di sana timbul kebakaran besar, toh takkan terlihat dari tempat sejauh ini. Sayup-sayup aku seperti mendengar gaduh dari pertempuran orang banyak. Itu suara hembusan angin. Hembusan angin yang deras mendampar hutan lebat dan menimbulkan banyak pepohonan yang tumbang. Malah diselingi suara burung-burung gawo. Bengko Ancao menyengir tertawa geli sendiri, ujarnya, benar, cahaya api saja tak kelihatan, mana bisa mendengar suara pertempuran dari tempat sejauh ini. Aku sedang berhayal agaknya. Waktu angin gunung menghembus datang Bengko Ancao menyedot hawa, mendadak ia berseru kaget, tidak benar. Apanya tidak benar? Coba kau undus sebentar, rasanya hembusan angin lalu ini mengandung bau sesuatu yang terbakar? Ya, memang mengandung bau yang lain dari biasanya, pastilah terbit kebakaran besar di sebelah sana, bau ini. Adalah bau mayat-mayat manusia yang terbakar hangus di sana, kata Bengko Ancao. Sesaat bergetar sanubari Bengko Ancao, seketika terbayang olehnya adegan dalam mimpinya tadi. Dalam impian buruknya tadi, bayangan Huncilo menghilang di lautan api yang sedang berkobar besar. Eh, Bengko Ako, kenapa kau tanya limbus yang kaget melihat perubahan air muka yang jadi pucat pias? Tidak apa-apa, sahut Bengko Ancao, sedapat mungkin ia tekan kekhawatirannya. Sambungnya pula tawar, aku hanya sedikit khawatir akan kebakaran besar ini. Dengan mesra limbus yang menatapnya, katanya lembut, Bengko Ako, kau tak usah khawatir, kita pasti menang dalam perang kali ini. Leng dan Siaw kedua pimpinan sudah siap dan matang dalam rencana, ku kira pasti pihak kita yang menggempur musuh menggunakan api. Bengko Ako, yang terpenting sekarang kau harus istirahat dan merawat luka-lukamu. Bengko Ancao menenangkan hati, diam-diam ia tertawakan diri sendiri, kenapa aku jadi percaya akan hayalan mimpi? Cilo sekarang sudah punya miawoto aku, memangnya aku masih mengharap perujuk kembali dengan dia? Melihat orang terlongong, tak tahan limbus yang bertanya lagi, Bengko Ako, kau tidak apa-apa bukan? Bangkit geirah Bengko Ancao, sahutnya, bus yang segera kita pulang. Apa kau bisa jalan? Lebih baik. Aku bisa jalan pelan-pelan, tukas Bengko Ancao. Seumpama tidak bisa mencapai medan pertempuran, di tengah jalan pasti bisa bertemu dengan saudara-saudara kita, baik juga kita cari tahu kabar baik dari garis depan. Begitulah pelan-pelan limbus yang papah Bengko Ancao turun dari atas bukit, terbayang para kawan seperjuangan sedang menggasak musuh habis-habisan, perasaan hatinya ikut diliputi ketegangan dan gairah yang menyala-nyala, namun di tengah berkobarnya semangat juangnya ini terselip pula rasa khawatir dan takut. Dia cukup yakin dan optimis akan menang, tapi apakah dia bisa bertemu pula dengan Hun Chilo? Sanubarinya tidak yakin akan hal ini. Pikirnya, apakah kejadian semalam hanya impian belaka? Yang kutemui hanyalah bayangan Hun Chilo. Tidak, tidak, itu bukan bayangan belaka. Chilo pasti masih berada di Siao Kim Juan. Ai, Chilo, kenapa kau harus menyingkir dari hadapanku? Memang tidak salah dugaan Benggo Ancao, cahaya merah di ufuk timur Yauk Cemerlang di antara Lautan Mega itu memang benar adalah suatu kebakaran besar. Demikian pula dugaan Limbus yang tidak meleset, kebakaran besar ini timbul, karena pihak Laskar Gerilia dari Siao Kim Juan sedang membasmi musuh dengan sergapan api. Pasukan Cheng terjepit di dalam sebuah lembah sempit yang panjang, kedua jalan keluarnya sudah tersumbat oleh batu-batu gunung dan batang pohon besar. Tak terhitung banyaknya semburan api seperti naga api melayang turun dari angkasa, itulah untayan kayu-kayu bakar yang dilempar dari puncak gunung setelah dinyalakan lebih dulu. Itulah sebuah lembah belukar yang dijepit oleh lamping gunung yang berbentuk amat aneh, seolah-olah lamping gunung dipapas dari atas ke bawah sehingga menjadi lekuk dan mendekuk dalam ke bawah, bukit-bukit kecil dan gundukan tanah berbatu banyak berserakan di dalam lembah, mungkin sejak keribuan tahun yang lalu, lembah ini sudah menjadi aliran sungai dras setiap terjadi hujan lebat sehingga terjadi banjir bandang di sini, lama-kelamaan maka terciptalah bentuk lembah aneh ini oleh alam. Di dasar lembah banyak tumbuh pohon rotan yang melingkar-lingkar saling melibat memanjang, sehingga setelah termakan api, lekas sekali merambat dari satu ke lain tempat seperti naga api yang mengamuk. Ditambah hembusan angin di sini cukup deras, sehingga percikan api dan asap membumbung tinggi ke angkasa, seluruh lembah menjadi lautan api. Wuiteng Sengpang 5 tertinggi pasukan ceng menjadi merah matanya, bentaknya, lekas terjang ke atas gunung, siapa takut mati biarku bunuh dia lebih dulu. Dari puncak gunung, hujan panah terus berlangsung dengan lebatnya, yang paling menakutkan masih banyak lagi batang pohon besar dan batu-batu gunung segede gajah bergelundungan menerjang barisan tentara ceng yang berusaha menerjang naik ke atas. Leng Tiat Jiao membentak dingin, yang ingin hidup lekas lempar senjata dan menyerah sambil langkat tangan tinggi. Kami takkan bunuh tawanan yang tidak bersenjata. Bertahan di bawah jelas bakal mati terbakar, menerjang naik melawan dengan kekerasan akhirnya juga mati, kecuali menyerah tiada jalan lain untuk menyelamatkan diri. Maka terdengarlah suara kerontangan yang ramai, banyak sekali pasukan ceng yang buang golok dan tombak, beramai-ramai mereka angkat tinggi kedua tangan, berebut lari menuju tempat yang ditunjuk oleh pasukan gerilia. Beberapa perwira kepercayaan Ui Teng Seng pun mengikuti jejak teman-temannya yang lain. Keruan Ui Teng Seng amat gusar, sekaligus ia bacok mati dua orangnya, sebelum ia mengganas lebih lanjut, orang kepercayaannya itu beramai-ramai jemput senjatanya pula serta berteriak, kau suka jual jiwa bagi raja itulah urusanmu, kami hanya ingin hidup, kau melarang dan merintangi, biarlah aku adu jiwa dulu denganmu terkejut dan gusar pula Ui Teng Seng. Mungkin sebelum bentrok dengan musuh, jiwa sendiri sudah ajal oleh anak buah sendiri, terpaksa ia tinggalkan pasukan melarikan diri sendiri, ia pilih tempat yang kobaran apinya tidak begitu besar. Sekonyong-konyong didengarnya bentakan keras, antek kerajaan, lari kemana yang mengejar datang kiranya lohong. Setelah dekat lohong lantas menjengek dingin, kau kira sampai mati kau tidak mau menyerah lantas boleh dianggap sebagai yang hiong atau pahlawan gagah? Itu tergantung kepada siapa kau mengabdikan diri, demi siapa kau ngur. Takju menjajah negeri kita, menindas rakyat jelata, kau sebagai orang hiong, terima menjadi antek kerajaan penjajah, jual jiwa bagi Takju lagi, hi, hi, ini namanya bukan Nghyong, tapi adalah anjing dan biruang. Masih belum terlambat kau berpaling, cobalah pikir baik-baik, kau suka jadi Nghyong atau anjing? Selamanya tidak pernah ada orang bicara seperti itu kepada Ui Teng Seng, sesaat hatinya menjadi hambar dan kosong melompong. Apakah aku ingin jadi panglima yang setia kepada junjungan? Malah kelakuan yang salah sayang pengertian kulot seperti ini sudah berakar dalam benaknya, dalam waktu dekat mana ia bisa menginsyafi kesalahan ini? Bagaimana, belum terlambat kau berpaling dan insyaf, desak lohong. Mulut siluman mengelabdobi mata orang, jangan harap aku suka mendengar obrolanmu. Orang Shiui terjebak oleh tipu. Daya kalian, biar ku tebus kegagalan ini dengan kematianku, apapunlah yang harus ku takutkan. Lihat golok. Baik, otakmu memang sudah tumpul dan tak mau sadar, biar ku sempurnakan keinginanmu. Seret pedangnya bergerak, ia kerahkan tiga bagian tenaganya, dengan ringan ia guncang golok. Ui Teng Seng miring ke samping. Ui Teng Seng lulus dalam ujian kemiliteran, boleh terhitung seorang panglima perang yang lihai dan perkasa, namun bicara soal ilmu silat sejati, sudah tentu terlampau jauh dibanding lohong. Apalagi tiga hari yang lalu di lembah buli-buli ia pun pernah kalah dan terluka, meski hanya luka ringan saja. Enteng dan lincah sekali lohong mainkan pedangnya, hanya berapa jurus saja keras ia berhasil menusuk pergelangan tangan Ui Teng Seng, kontan golok besarnya jatuh di atas batu mengeluarkan suara kerontangan. Cepat dan tangkas sekali lohong ulur tangan, sekali raih dan tarik serta di pelikung pula ia ringkus Ui Teng Seng hidup-hidup. Tiba-tiba lohong lempar badan Ui Teng Seng ke atas, katanya, kau bawa pasukan menggempur kami, jangan salahkan kami bertindak ganas, ia raih badan Ui Teng Seng lalu melemparnya pula ke atas, begitulah berulang kali turun naik badan Ui Teng Seng jungkir balik di tengah udara, katanya pula, asal tentaramu mau meletakkan senjata, kami tidak akan melukai tawanan, coba tanya kalian suka melakukan peringatan ini, tidak teringat akan janji setia dan pesan atasannya di waktu dirinya hendak berangkat ke medan perang, berdiri bulu keduk Ui Teng Seng. Lihatlah lautan api di bawah sana, kata lohong lebih lanjut, kalau kami tidak memberi sedikit peluang, seluruh anak buahmu sudah terbakar hangus seluruhnya, kau sebaliknya masih kepala batu, menjual jiwa bagi raja anjingmu. Itu. Cukuplah sampai di sini saja kata-kataku, kau hendak menjadi pembesar setia kepada rajamu, terpaksa aku menyempurnakan keinginanmu, melemparmu ke lautan api di bawah sana. Berapa kali naik turun di tengah udara, betapa menggiriskan pemandangan yang terlihat di bawah sana. Meski 7-80 persen anak buahnya selamat karena menyerah, namun tak sedikit pula yang terbakar mampus hidup-hidup di dalam lembah. Betapa ngeri dan mengenaskan jerit tangis dan lolong kematian mereka, serasa bisa memecahkan jantung manusia yang berperasaan, Ui Teng Seng mendengar dan melihatnya sendiri, di saat jiwa terancam antara mati dan hidup, mau tidak mau jerih juga hatinya, jangan toh manusia, semut pun takut mati. Di saat mulutnya terpentang belum lagi sempat bersuara mintaan pun, tiba-tiba terlihat seorang perwira menerjang datang dari balik pengkolan selat sebelah samping sana, lebih dulu ia lontarkan pukulan jarak jauh menyerang lolong, begitu melesat datang, tangan kiri lantas meraih ke badan Ui Teng Seng yang mencelat naik ke udara. Tujuan lohong hendak menundukkan Ui Teng Seng supaya orang suka menyerah, tak nyana mendadak menyelonong keluar seorang musuh tangguh, ternyata dalam sekali gebrak berhasil menolong tawanannya, keruan bukan kepalang terkejutnya. Perwira tinggi ini berlepotan darah sekujur badan dan mukanya, namun hanya melawan sejurus saja, lohong sudah tahu siapa musuhnya ini. Setelah hilang rasa terkejutnya segera ia membentak gusar, bagus sekali, kiranya kau, cepat sekali perwira tinggi itu sudah turunkan badan Ui Teng Seng serta mencabut pedang, dengan sejurus leong bunsem tiap long, tiga gelombang ombak di pintu naga, cepat dan keras pedangnya menusuk kepada lohong, j. Ngeknya, kau sudah tahu siapa aku, masih berani turun tangan? Hektometer, tadi aku tertipu oleh muslihatmu, sekarang akanku buat kau tahu akan kelihayanku. Leong bunsem tiap long yang dikembangkan ini, dalam jurus sembunyi jurus, ada tipu mengandung tipu, sejurus tiga gerakan mengandung tiga gelombang damparan tenaga yauk dasyat, dilontarkan secara menyeluruh dilandasi seluruh kekuatannya lagi, keruan laksana damparan ombak samudera yang mengamuk, damparan ombak satu lebih hebat dari yang lain. Terpaksa lohong harus keluarkan seluruh kemampuannya, paling hanya kuat bertahan saja. Mereka bertempur di dalam hutan lebat di lamping gunung, karena letak dan keadaan di sini tersembunyi dan berbahaya, rumput tumbuh subur setinggi manusia, batu-batu gunung tersebar di mana-mana, nyala api di bawah belum meremliat sampai di sini, maka pasukan Laskar Gerilia yang berjaga di atas bukit belum ada yang melihat jejak mereka, oleh karena itu selama ini belum kelihatan orang datang membantu. Agaknya perwira ini tahu, cepat atau lambat pihak musuh pasti akan kedatangan bala bantuan, maka ia harus gerak cepat mengalahkan lawannya, dengan posisinya yang lebih menguntungkan di tempat atas, ia lancarkan serangan pedangnya yang lihai bertubi-tubi. Tampak sesosok bayangan tiba-tiba melayang turun, sinar pedang memanjang bagai pelangi, secepat kilat membabat dan membelit ke pinggang lohong. Ternyata serangan hebat dan licik si perwira adalah sejurus henghuntoan hang yang lihai, apalagi dilancarkan dari atas ke bawah, sinar pedang berpadu dengan tubrukan badannya lagi, maka perbawahnya pun bertambah berlipat ganda. Posisi lohong lebih berbahaya, lewakangnya juga kalah kuat lagi, lekas lohong membalas dengan hengkakim. Liang, kedua pedang saling bentur dengan keras, suaranya yang nyaring menusuk kuping bergema di lembah pegunungan. Berbareng si perwira pasang kuda-kuda, tumit kakinya menjejak batu gunung terus mendorong sekuatnya, keruan lohong tak kuasa berdiri tegak, dalam seribu kerpotannya lekas ya kembangkan tegkokan chi, gaya pedangnya meluncur miring ke atas, entah berhasil tidak melukai musuh, segera ia menjatuhkan diri mengelundung ke lereng bukit. Perwira itu pun kehilangan keseimbangan badannya, namun ginkangnya cukup tinggi, di tengah udara ia gunakan gaya burung darah jumpalitan meluncur turun dengan enteng, cuma baju di bawah lambungnya berlubang kecil dan teriris panjang oleh pedang lawan. Api yang menyala besar sedang menjalar naik ke atas, lohong menggelundung jatuh ke bawah berarti mengarah ke arah kobaran api. Tiba-tiba lohong kerahkan tenaga, jari-jarinya mencakar dengan kekuatan tai likeng jiao kang, kesepuluh jarinya amblas ke dalam tanah keras, barulah badannya berhenti menggelundung, dengan gerakan ikan lelem letik ia melompat bangun. Dilihatnya perwira itu sudah menyeret Tui Teng Seng melarikan diri. Pada saat itulah, tiba-tiba didengarnya seruan nyaring, lo to ako, kau kah di situ yang datang ternyata bu chong dan bu toan. Girang dan kaget lohong, lekas ia berteriak, lekas kemari, kalian cegat musuh jangan sampai lari. Waktu turun dan menginjak bumi dilihatnya bajunya berlubang tergores panjang, perwira itu pun mencucurkan keringat dingin saking kaget. Untung tusukan lohong dilancarkan setelah dia kehilangan keseimbangan badannya, tenaganya kurang kuat, kalau tidak tentu perutnya sudah berlubang sobek dan keluar isi perutnya. Kedua pihak sama. Sama menghadapi hemaut dan sama lolos pula, walau dalam gebrakan ini ia berada di atas angin, namun belum bisa dikatakan bahwa dia sudah mengalahkan lohong. Setelah melancarkan serangan berbahaya sehingga lohong jatuh menggelundung ke lereng bukit sana, sebetulnya dia berniat memburu turun dan membunuh lohong sekalian, serta dilihatnya lohong kalah tidak mengenaskan seperti yauk dia bayangkan, sementara bu toan berdua sudah menyusul datang, mana dia berani mengejar ke bawah? Terpaksa mengubah haluan, ia seratu iteng seng melarikan diri. Dengan kencang bu chang bu toan lari mendatangi, namun bayangan perwira itu sudah tidak kelihatan. Sementara lohong sedang mengejar ke arah sana. Belum lagi mendekati lohong, Dari kejauhan bu chang berteriak tanya, Loto aku, siapa sih yang kau kejar? Ui teng seng dan seorang musuh besar pembunuh ayah bundamu. Sekilas bu chang melengat, teriaknya, Bagus, memang Tian mentakdirkan kami membalas dendam hari ini. Ya, mereka takkan dapat lolos timbrung bu toan. Seria lepas sebatang panah bersuit ke tengah hangkasa, itulah pertanda minta bala bantuan, Pasukan Laskar Gerilya di atas puncak segera membagi tenaga turut membantu. Baru saja Ui teng seng dibuat mainan lohong seperti melempar bola turun naik, Kepala masih pusing dan matu berkunang-kunang, Lari beberapa langkah, luka-lukanya pecah dan berdarah lagi, Tenaga pun habis tak kuat lari pula, Keluhnya, aku, aku tak mampu lagi, kau, kau. Jangan putus asa, kalah menang sudah biasa dalam perangan, Jangan ingin mati saja, junjungan ingin kau. Memikul dosa mendirikan pahala sekali cengkram dan jinjing ia kempit Tui Teng Seng di bawah ketiapnya terus berlompatan lari bagai terbang. Dalam hati ia berpikir, Kalau Hang Seng, Raja, tidak pandang berat dirimu yang pandai perang ini, Masakah aku peduli mati hidupmu? Kepandaian perwira ini memang hebat, Dengan mengempit seseorang, Dia lari ke jurusan semak-semak dan tempat-tempat yang berbahaya malah, Di atas lereng di pinggir jurang, Ternyata ia masih bisa lari bagai terbang cepatnya. Panah-panah sambitan pasukan gerilya dengan mudah ia kebut rontok berjatuhan dengan ayunan tangannya. Cepat sekali ia sudah lari tiba di atas bukit dan menghadapi jurang, Setiba di sini baru si perwira sadar dirinya lari menuju ke jalan buntu. Setiba di pinggir jurang ini, Tidak ada jalan ke depan, Di bawah adalah lembah sempit yang dijepit dua puncak. Sedang di bawah lembah sana sudah jadi lautan api. Lamping yang melekuk ke bawah jadi jurang ini seolah-olah bikinan manusia, Curam dan tinggi, Kalau dilihat dari bawah karena jaraknya terlalu dalam, Kelihatan langit tinggal sebuah garis sempit yang memanjang, Seolah-olah berdiri di seberang sini bisa melangkah ke seberang sana dengan sekali lompatan, Bahwasannya meski jurang ini sempit namun jarak antara kedua bibir jurang ini kira-kira 6-7 tombak jauhnya. Jarak sedemikian, Betapapun tinggi ginkang seseorang, Tidak mungkin bisa lompat ke seberang sana. Menghadapi jalan buntu seketika Ui Teng Seng mencelos dan dingin bulu kuduknya katanya meratap kepada si perwira, Pak Kiyong Tai Jin, Turunkan aku. Mengandal kepandaian silatmu yang tinggi, Tanpa aku memerbani, kau pasti bisa melarikan diri, Bahwasannya ia hanya ingin mencari hidupnya sendiri, Karena ia berpikir, Lo Hong berjanji. Tidak akan membunuh aku. Tentar aku sudah terbunuh sekian banyaknya, Kenapa aku harus jual jiwa bagi Hang Seng? Tapi si perwira tidak meluluskan permintaannya, Ia perkencang kempitannya serta berkata, Ui Congping jangan kau berpikiran begitu bodoh, Hang Seng masih ingin pakai tenagamu. Hari ini mati atau hidup biar kita alami bersama. Hehehe, kau kira aku tidak mampu lari, Coba kau lihat sambil kertak gigi, Ia perkencang kempitan Ui Teng Seng, Tumitnya lantas menjejak di pinggir jurang badan melesat turun ke sana bagai anak panah. Perbuatan dekat menempuh bahaya ini amat di luar dugaan Lo Hong bertiga. Lekas Lo Hong merebut busur dan anak panah dari tangan seorang Tobak terus memidik dan memanah. Butohan juga ayun tangan, Sebatang panah berapi meluncur pula ke depan. Perwira itu lompat di tengah udara, Ia pun ayun sebelah tangannya. Kiranya ia sedang lempar seutas tali panjang, Ujung yang satunya dia adalah kaitan, Dengan lemparan kekuatannya tali tiga tombak itu menyangkut ke arah sebatang pohon yang tumbuh di pinggir jurang, Panah hidikan lo Hong meluncur lewat di belakangnya, Dengan sebelah tangan mengempit Ui Teng Seng, Tangan yang lain menyendal dan menarik tali, Segera mereka berayun ke depan, Sekejap saja sudah terbang naik dan hinggap di bibir jurang sebelah depan. Panah berapi Butohan mengenai tali panjang itu, Sehingga ikut termakan api, Sayang si perwira sudah menginjak bumi dan tak terlukakan. Butohan membanting kaki, Katanya, Wah, sayang, Lolos juga dia. Kobaran api yang besar di bawah lembah menjulang tinggi ke angkasa sehingga langit seperti terpanggang merah membarah. Di tengah kobaran api dan bergulungnya asap. Lapat-lapat kelihatan perwira itu langsung lari masuk ke dalam hutan dan menghilang. Mendadak Lohong berkata, Eh, di atas bukit di seberang sana kelihatannya ada bayangan seorang? Apa ya, aku kok tidak melihatnya? Tanya Bu Chang. Waktu Lohong menegasi, Bayangan itu sudah menghilang. Kata Lohong, Ginkang orang itu tidak lebih asor dari Pak Kiong Bong, Pasti bukan pandanganku yang kabur. Cuma belum tahu diakawan atau lawan. Peduli diakawan atau lawan, Pendek kata kita jangan biarkan musuh melarikan diri seru Chang Uring-Uringan. Sudah tentu. Kita bisa putar ke belakang gunung, Cuma, Ya, Pertempuran di sini belum selesai, Tukas Butohan. Tahu maksud orang. Loh To'ako sebagai pimpinan yang bertanggung jawab, Saat ini belum bisa dia meninggalkan medan laga ini. Kalau begitu mari kita dulu ke sana, Ajak Butchang tak sabar lagi. To'ako, Jangan kau rintangi kami, Meski musuh tangguh, Pastilah diatakan lolos dari keadilan. Terpaksa Lohong kabulkan keinginan mereka, Katanya, Baik, Boleh kalian bawa sebarisan pemanah, Lebih baik tawan Ui Chongping hidup-hidup. Setelah bergabung dengan Leng dan Siaw To'ako, Segera aku menyusul ke sana. Hari menjelang maghrib cuaca mulai petang, Cahaya api besar itu mengangas sehingga langit berwarna merah darah. Untuk sampai di seberang jurang sana harus berputar dan memanjat dari belakang gunung. Butohan sudah bertekad, Namun bisa tidak menemukan musuh dan membunuhnya, Dia sendiri belum yakin. Di atas gunung di seberang sana, Sesosok bayangan sedang berlari bagai terbang menghilang di telan bayangan pepohonan. Penglihatan Lohong tadi memang bukan kabur, Yang dia lihat memang bukan lain adalah Mia Oti Yang Hong. Tatkala itu dia sedang kembangkan ginkang tingkat tinggi, Berlari ke atas puncak. Terendus angin yang menghembus datang berbawa mis dan hangus, Keruan jantung Mia Oti Yang Hong berdetak keras, Ia tahu pasukan pimpinan Lohong berada di gunung seberang, Di bawah gunung sana lah Medan Laga. Cuma dia tidak tahu bahwa pasukan gerilya menggunakan api menyerang musuh, Dan kini sudah mencapai kemenangan Gilang Gemilang. Karena tidak tahu menang kalah, Kini dirinya hampir tiba di garis depan, Maka perasaannya menjadi kurang tentram. Dari nyala api yang membumbung tinggi ke angkasa, Ia dapat membayangkan di bawah sana tentu sudah jadi lautan api. Dirinya tak mungkin bisa terbang ke seberang sana melewati lautan api ini, Terpaksa lari ke atas puncak dan memandang sekelilingnya. Dari sini dengan jelas ia bisa melihat seluruh arna peperangan. Pasukan Cheng banyak yang menyerah dan pihak gerilya sudah mencapai kemenangan terakhir. Maka legalah hatinya. Pikirnya, semoga Go An Chow dan Cilo selama tidak kurang suatu apa, Kalau aku bisa berselopula dengan mereka, betapa baiknya. Cilo pasti tidak menduga aku bakal berada di sini. Sejak berpisah dengan Hun Cilo, Tujuan Mia O Tiang Hang adalah menyambangi Chiang Bun Jin Tian San Pei Tong Keng Tian, Sekaligus untuk menemui Long Long ayah angkat Hun Cilo yang sudah menyingkir ke sana lebih dulu. Di samping hendak mengasuh dan mendidik putra Hun Cilo yang kedua. Sebab dia sudah berjanji untuk angkat anak itu jadi ahli warisnya kelak. Tapi di tengah jalan, setelah dipikir bolak-balik akhirnya ia berkeputusan mengubah niatnya semula. Bukan dia ingkar janji kepada Hun Cilo, namun karena dia beranggapan perlu dia mampir dulu ke Xiao Kim Juan. Demi persahabatan dan cintanya, namun yang terpenting demi peperangan yang sedang berlangsung di Xiao Kim Juan, Maka ia berkeputusan menunda dulu perjalanan ke Tian San. Kini dia sudah berhadapan di garis depan, namun tak mampu terbang menyeberang keseberang lautan api, Entah apa benar Hun Cilo sudah berada di Xiao Kim Juan. Maka tujuan yang terpenting sekarang adalah mengetahui situasi sebenarnya dari akhir peperangan ini. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini sering berada di luar dugaan manusia umumnya. Di saat Miao Tiang Hang menerawang keadaan Medan Laga di bawah sana, pikiran ikut timbul tenggelam, Serta menyesali diri tak bisa terjun di dalam arna perjuangan ini, suatu yang tak terduga terjadi atas dirinya. Tiba-tiba didengarnya derap langkah kaki yang mendekat dari dalam hutan yang lebat, Seseorang sedang berlari kencang menuju ke puncak di mana dirinya berada, Dibedakan dari suaranya, kira-kira orang tujuh-delapan tombak di depannya. Orang ini bisa berlari terbang seperti di tanah datar cepatnya, Ginkangnya terang tidak lemah, Kenapa derap langkahnya begitu berat belum hilang pikirannya, Tiba-tiba didengarnya suara percakapan orang. Ternyata bukan satu tapi dua orang. Itulah seorang perwira tinggi yang berbadan tegap kekar menggendong seseorang berlari ke atas bukit sini. Maklumlah pepohonan di sini tumbuh lebat, Batu-batu gunung mencuat tinggi berserakan, Walau jarak kedua pihak cuma tujuh-delapan tombak, Kedua orang itu masih belum melihat diri Miao Tiang Hang. Sebaliknya mendengar percakapan mereka, Bukan kepala kaget Miao Tiang Hang. Hampir saja ia tidak percaya akan pendengaran kuping, sendiri. Kiranya kedua orang ini bukan lain adalah panglima tertinggi pimpinan pasukan Cheng yang menggempur Siow Kim Juwan, Yaitu Ui Teng Seng, Seorang yang menggendongnya jauh lebih tenar dan besar asal-usulnya, Dia bukan lain adalah komanden Gilim Kun Pak Kiyong Bong. Miao Tiang Hang segera membentak, Tian memang maha adil, Pak Kiyong Bong, Kau takkan sangka berjumpa dengan aku di sini. Waktu melihat tegas Miao Tiang Hang hanya seorang diri perasaan kaget Pak Kiyong Bong rada legat, Ia pun menghardi keras, Miao Tiang Hang, Kalau bukan kau yang mati, Biar aku yang mampus di tengah bentakan kedua pihak, Kedua orang sama-sama menubruk maju. Sebagai komanden Gilim Kun, Latihan ilmu pedang Pak Kiyong Bong sudah tentu bukan olah-olah hebatnya, Badannya melejit naik, Sinar pedangnya memanjang bagai rantai, Menusuk Kehian Ki Hiat di dada Miao Tiang Hang, Kui Chiang Hiat di bawah lambung dan Ia Gi Hiat di bawah ketiak, Sejurus tiga gerakan pedangnya ini teramat cepat dan ganas, Inilah ilmu pedang tunggal perguruannya yang paling dia banggakan kehebatannya, Cukup satu di antara tiga hiatu itu tertusuk oleh pedangnya, Kalau tidak mampus Miao Tiang Hang, Pasti terluka parah. Terang alunan benturan senjata bergema di tanah pegunungan, Dengan sejurus Leong Ye Au Sim Gan, Pedang panjang Miao Tiang Hang meluncur seperti biang lala perak terayun bagai kilat menyambar, Sekaligus ia patahkan sejurus tiga gerakan lawan. Boleh dikata kedua lawan saling terjang. Lewat aduk pundak di tengah udara, Setiba di atas bumi kedua pihak sama tidak terluka sedikitpun. Setelah jurus gebrakan laksana geledek menyambar ini, Kedua pihak tanpa berjanji malah menenangkan diri, Keduanya sama berhadapan seperti ayam aduan yang siap menyerang, Tanpa bergerak. Maklum ilmu pedang mereka sama hebat dan mencapai titik kesempurnaan, Bila serangan pertama tidak mengenai sasaran, Harus mencari kesempatan lain pula, Oleh karena itu siapapun tak berani lenye dan semelarangan bergerak. Sebentar saja, di bawah pengawasan Miliao Tiang Hong, Hati Pak Kiong Bong jadi gundah dan gugup sendiri. Kekuatan kedua pihak kira-kira setanding, Bila salah satu pihak sudah dihinggapi rasa juri dan hati tidak tenang, Jiwa bisa terancam lemaut. Sebagai ahli silat yang kenamaan sudah tentu Pak Kiong Bong tahu akan pantangan ini. Kalau toh dia kuatir musuh kedatangan bala bantuan, Maka dia harus bertindak cepat menyelesaikan pertempuran ini. Sebagai tokoh kosen yang luas pengalaman, Melihat sorot metu orang yang tidak tenang ia dapat merabah jalan pikiran orang, Sekonyong-konyong Miya O Tiang Hong bersuit panjang, Sigap sekali ia bergerak pedangnya merangsak lebih dulu. Pak Kiong Bong lintangkan pedang balas merangsak, Dengan sejurus Kim Kiam Toh Sian, Pedangnya menusuk miring ke dada musuh, Kelihatannya balas menyerang, Bahwasannya gerakannya ini mengandung perubahan pertahanan yang kokoh untuk mundur. Tapi gerak-gerik badan Miya O Tiang Hong diiringi gerakan pedangnya yang ikut terayun bersama lengannya, Ujung pedangnya berbintik-bintik laksana sinar kunang-kunang dingin, Bagaikan sambaran kilat, Sebat sekali kaki Pak Kiong Bong menggeser kedudukan sehingga badan ikut berputar, Gerak pedangnya berubah cepat menggores miring ke tengah udara melindungi mukanya, Di samping. Berkelit sekaligus ia balas menyerang, Hebat benar permainan pedang dan kelincahan badannya, Memang tidak malu sebagai tokoh kosen yang lihai. Siapa tahu ilmu pedang Miya O Tiang Hong ternyata susah dijajaki sampai di mana tingkatannya, Di mana pergelangan terbalik, Pedangnya menjungkit naik, Dengan sejurus Junhun Kajan, Tahu-tahu ujung pedangnya menusuk tiba dari arah yang tidak terduga oleh Pak Kiong Bong. Lekas Pak Kiong Bong jejakan kaki, Badannya melompat ke atas terus jumpalitan mundur, Meski cepat gerak refleksnya ini, Kereta urung lengan bajunya terpotong secuil oleh pedang Miya O Tiang Hong. Kalah sejurus maka dalam gebrakan selanjutnya Pak Kiong Bong bertindak cepat dan sengit, Ia pertaruhkan jiwa dan mainkan seluruh kemampuan ilmu pedangnya yang ganas dan hebat. Saking dasyat permainannya, Boleh dikata laksana gelombang ombak mendampar pantai, Hujan angin mengamuk sejadi-jadinya. Sebaliknya Miya O Tiang Hong perlihatkan kegesitan badannya dan kelincahan ilmu pedangnya, Dengan mantap ia hadapi rangsakan musuh yang sengit. Keduanya mengeluarkan ilmu pedang tingkat tinggi, Serang menyerang dengan seru dan cepat, Sulit ditentukan siapa asor siapa bakal menang. Sekejap saja 50 juru sudah berlalu. Di tengah pertempuran sengit adu kekuatan, adu tipu, adu kecepatan dan adu kepandaian ini, Tiba-tiba Pak Kiong Bong membentak, Lepas pedang-pedang panjang dia gunakan seperti golok tebal membacok dengan dasyat. Miya O Tiang Hong menjengek dingin, Tiba-tiba ia pun membentak, Lepas pedang gerak pedangnya belakangan tapi mengincar sasarannya lebih dulu, Kejadian berlangsung teramat cepat, Tahu-tahu ujung pedangnya sudah mengancam uratna di Pak Kiong Bong. Pak Kiong Bong kendorkan pegangan kelima jarinya melepas pedang, Tangan kiri ditegakkan tapak tangannya menebas ke depan, Di tengah sambaran kilat. Pedang dan bayangan tapak tangan, Kedua pihak tiba-tiba menjelat berpencar kedua sisi. Tampak pundak kiri Pak Kiong Bong mengalirkan darah, Sementara dada Miya O Tiang Hong berpetakan lima jari tangan, Kelontang dua batang pedang jatuh bersama di atas tanah. Ternyata Pak Kiong Bong tidak sabar pertempuran ini terlalu berkepanjangan, Maka sengaja ia lancarkan serangan berbahaya, Sekaligus memancing serangan lawan pula. Memang tidak malu kedua orang ini dijuluki ahli pedang yang kosan, Di saat penentuan antara mati hidup jiwa mereka, Masing-masing melontarkan serangan jarak pendek, Dan begitu mengenai sasaran cepat melompat mundur, Sehingga keduanya tidak sampai gugur bersama. Karena pundak tertusuk berlubang, Luka-luka Pak Kiong Bong tidak ringan, Namun dada Miya O Tiang Hong pun terkena pukulan tapak tangannya, Meski H.O.T. Sinkeng pelindung badannya amat hebat, Tak urung hawa murninya pun sudah susut dan terluka. Miya O Tiang Hong, Aku tidak mampu kalahkan kau, Kau pun takkan bisa kalahkan aku, Lebih baik sampai di sini saja pertempuran hari ini, Tiga tahun lagi boleh kau cari aku untuk melanjutkan pertandingan hari ini. Urusan hari ini diselesaikan sekarang juga, Siapa sabar menunggu tiga tahun. Menyala biji mata Pak Kiong Bong, Seolah-olah hampir menyemburkan api tiba-tiba menghardik, Baik, kalau begitu tanpa salah satu pihak ajal, Jangan kita hentikan pertempuran ini dengan ujung kakinya, Ia cungkil pedangnya yang terjatuh, Tapi belum lagi ia meraihnya, Dari kejauhan Miya O Tiang Hong sudah melontarkan Bik Hong Chi yang sehingga pedang panjangnya itu terguncang terbang jauh. Baik, biar aku adu kekuatan kepalan tangan dan tendangan kaki dengan kau di tengah bentakannya, Ia menubruk dengan beringas, sekaligus kedua tapak tangannya menepuk ke depan. Serangan bagus ru Miya O Tiang Hong, Seperti acuh tak acuh ia menepukan sebelah tapak tangannya dengan enteng, kepalan dan tapak tangan beradu. Pak Kiong Bong berteriak keras, Badannya yang segede kerbau terpental balik sung sang sumbel tergentak tenaga pukulan Miya O Tiang Hong, Di tengah udara lekas ia gunakan gaya burung darah jumpalitan, Meluncur turun tiga tombak jauhnya. Karena ditumbuk oleh pukulan Lohon Sin Kun Lawan, Tak tertahan Miya O Tiang Hong mendehem sekali, Kakinya tersurut mundur tiga tapak, Badan pun tergeliat hampir roboh. Seperti diketahui Tai Cheng Kha I Keng yang dilatih Miya O Tiang Hong merupakan raja di antara ilmu-ilmu Loh Kang, Terutama amat bermanfaat untuk menandingi kekerasan dengan lunakan. Kelihatannya tadi hanya menepuk seenaknya saja, Bahwasannya sudah dilandasi seluruh kekuatan latihannya selama puluhan tahun. Demikian pula Lohon Sin Kun Pak Kiong Bong memerlukan landasan Loh Kang yang ampuh baru bisa dilontarkan, Cuma Loh Kang yang dialatih merupakan aliran keras dan ganas, Kebetulan berlawanan dengan Loh Kang latihan Miya O Tiang Hong. Loh Kang Pak Kiong Bong memang rada asor dibanding Miya O Tiang Hong, Namun guakangnya justru sudah dilatihnya amat tinggi, Jauh lebih unggul dari Miya O Tiang Hong. Maka aduh kekuatan barusan, Akhirnya tetap setanding sama kuat, Miya O Tiang Hong cuma unggul sedikit. Miya O Tiang Hong, Ta I Cheng Kha Hai, Kamu memang hebat luar biasa, Namun belum tentu dapat mengalahkan aku, Ternyata ia masih ingin damai menghentikan pertarungan ini. Sebelum mati takkan berhenti. Kenapa cerwet bentak Miya O Tiang Hong? Tangan kiri terayun, Kakinya melayang menendang pek hei hiat ditekukan lututnya. Pak Kiong Bong gusar, Dam peratnya, Memangnya kau kira aku takut terhadapmu. Kepalan kiri disodokan ke depan, Tangan kanan mencengkram tumit kaki orang. Sebat sekali Miya O Tiang Hong merubah permainannya, Ujung kakinya berputar berbalik menutul kehoan tiaong hiat di lutut lawan. Begitu cengkramannya luput, Kelima jarinya tegak memotong ke dada, Miya O Tiang Hong sudah berdiri tegak pula dengan kedua kaki, Tangan yang satu melindungi badan, Tangan yang lain memapak serangan musuh, Sekaligus ia punahkan Lohon Kun lawan berbareng memunahkan Tibi Bajiu. Semakin bergerak kedua orang semakin cepat, Batu terbang debu mengepul, Lingkungan pertempuran semakin lebar, Dahan pohon dan daun-daun sama rontok dan berserakan roboh. Lohon Kun adalah ilmu kepalan yang paling umum dipelajari dari Siow Limpei. Tibi Bajiu pun tidak sukar dipelajari, Namun dimainkan oleh Pak Kiong Bong perbawa dan keampuhannya sungguh lain dari yang lain. Kepalan dan tapak tangan sekaligus dia mainkan, Dua macam ilmu silat yang paling umum sekaligus ia kombinasikan dalam permainan, Bulak balik saling mengisi dengan dilandasi perubahan yang tak habis-habisnya. Sebenarnya kepandaian Mia Oti Yang Hang pun bukan olah-olah hebatnya, Namun sedikitpun ia tidak berani liana menghadapi musuhnya. Sebaliknya lama-kelamaan Pak Kiong Bong sendiri pun mencelos hatinya. Seperti diketahui permainan ilmu tapak tangan Mia Oti Yang Hang justru berlawanan dengan Pak Kiong Bong, Perubahannya sih tidak begitu rumit, Perbawannya pun sepintas tidak begitu mengejutkan, Betapapun gencar tendangan, Pukulan dan serangan tapak tangan musuh, Tetap dia gunakan sebelah tangan melindungi badan, Sementara tangan kanan dengan lincah memukul, Setiap gerakan tangannya tidak membawa deru angin, Seolah-olah tangannya melayang dan menari dengan gemulai, Namun segulung kekuatan yang ulet dan kokoh membendung rangsakan kekuatan lawan. Sebaliknya setiap gerakan kaki tangan Pak Kiong Bong membawa deru angin, Apalagi kekuatan pukulan dan tubrukannya, Namun ia rasa selalu dihadang oleh selapis tenaga lunak yang tidak kelihatan seumpama tembok baja kuatnya, Tak mampu ia menjebolnya. Lama-kelamaan Pak Kiong Bong baru menyadari, Terasa mukanya seperti dihembus angin musim semi yang sejuk nyaman dan segar, Semangatnya menjadi ogah-ogahan dan malas serta mengantuk, Susah mengerahkan tenaga. Keruan Pak Kiong Bong tersentak kaget, Sebagai ahli silat cepat sekali ia sudah menyadari bahwa dirinya terpengaruh oleh kekangan lewekang lunak musuh. Seketika ia kerahkan seluruh kekuatannya, Serempak bagai geledek menyambar seperti gelombang badai menerjang pantai, Pukulan dia percepat, sejurus demi sejurus lebih hebat dan dasyat. Terasa pukulan Pak Kiong Bong bagai gugur gunung hebatnya, Meski rada payah juga ia melawannya, Namun hatinya malah senang. Maklumlah adu kekuatan bagi tokoh-tokoh kosen memerlukan tenaga simpanan terakhir untuk menjaga segala kemungkinan, Kalau merangsak dan mencecar hebat dengan seluruh tenaga tak berhasil, Akhirnya tenaga sendiri ludes dan celakalah kalau sampai balas dicecar oleh musuh. Pak Kiong Bong tahu akan teori ini, Soalnya dia terdesak oleh situasi, Tidak bisa tidak ia berusaha percepat akhir pertarungan ini. Namun Miaw Tiang Hang tetap melayani dengan mantap dan tenang, Setiap jurus, tipu dan permainan Pak Kiong Bong satu persatu dipatahkannya dengan baik. Di tengah pertempuran sengit itu, Pak Kiong Bong menyerang dengan seluruh kekuatan penghabisan, Kelima jarinya menggores, Terdengar berat baju di depan dada Miaw Tiang Hang seperti teriris oleh pisau tajam sobek memanjang. Untung lekas Miaw Tiang Hang menekuk dada menarik perut, Tanpa menggeser kaki, Badan atasnya sudah menyurut satu dim, Namun cukup hanya satu dim saja, Tibi baju Pak Kiong Bong hanya mampu menggores bajunya, Kekuatan dalamnya tak mampu menyentuh kulit badannya. Secepat kilat Miaw Tiang Hang malah balas dengan tepukan tapak tangan yang membalik, Telak mengenai Pak Kiong Bong. Hu'u wa'ah Pak Kiong Bong memuntahkan sekumur darah segar, Bentaknya, Miaw Tiang Hang, Biar aku adu jiwa sama kau kedua lengan terkembang bagai burung elang Ia menubruk dengan beringas. Tapi karena lawan menggunakan care ini, Mau tidak mau Miaw Tiang Hang harus melayaninya dengan kekerasan pula. Tangan keduanya beradu mengeluarkan suara keras seperti ledakan bom yang menggetarkan bumi, Mendadak keduanya sama seperti patung kayu yang tiba-tiba kaku kejang, Tapak dan tapak menempel, Siapapun tak mampu bergerak sedikitpun. Sungguh aneh, Tenaga tapak tangan Pak Kiong Bong bukan susut menjadi lemas karena terluka, Malah sebaliknya semakin kuat berganda. Semula Miaw Tiang Hang sedang heran, Pukulan telaknya tadi bikin lawan muntah darah, Baru sekarang ia paham bahwa Pak Kiong Bong ternyata sudah menggunakan Tianmoke Teh Tai Hoat dari golongan Siapai, Menggigit pecah lidahnya sendiri. Tianmoke Teh Tai Hoat adalah sejenis luakang dari Siapai yang aneh dan jahat, Suatu ilmu yang merusak badan sendiri untuk menimbulkan kekuatan berlipat ganda dari Sumber tenaga dalamnya, Paling tidak satu lipat lebih besar dari kekuatan biasanya. Tapi setelah pertempuran berakhir luka yang dideritanya amat parah, Seumpama tidak mati tentu akan jatuh sakit keras. Agaknya Pak Kiong Bong sudah bertekad untuk gugur bersama. Saluran tenaga dalam Pak Kiong Bong mendampar dras bagai gelp bang pasang, Bergulung-gulung yang satu lebih keras dan hebat dari yang lain. Tak lama kemudian, dari kepala Miao Tiang Hang mengepulkan uap putih, Terasa mati berkunang-kunang, bumi yang dipijak serasa berguncang. Lekas Miao Tiang Hang kerahkan sisa tenaganya yang penghabisan, Pergelangan tangannya bergerak hendak menuntun ke samping, Pikirnya hendak punahkan terjangan kekuatan lawan, Sayang tenaga tak memadai keinginan hatinya, Begitu damparan tenaga bagai gugur gunung Pak Kiong. Bong menerjang dadanya, Sekelik ibadannya diterjang dan jatuh tiki tombak jauhnya. Seketika pandangan jadi gelap, Di saat kesadaran mulai pulih dan pandangannya melihat cahaya terang, Badannya sudah lemas lunglai tak mampu bergerak sedikitpun. Dingin perasaan Miao Tiang Hang, Sungguh ia amat menyesal akan usahanya yang gagal dan sakit hati. Seng Suci agaknya takkan mampu dia balaskan. Tapi ia pun heran, kenapa jiwanya masih hidup, Kenapa Pak Kiong Bong tidak membunuhnya sekaligus? Waktu ia celingukan, tak jauh dari tempatnya, Dilihatnya seseorang pun rebah di tanah, Sepasang matanya sedang menatap dirinya. Orang ini bukan lain Pak Kiong Bong. Kiranya serangan dasyat Pak Kiong Bong terakhir tadi pun menguras seluruh kekuatannya. Setelah berhasil menggempur Miao Tiang Hang, Dia sendiri umpama pelita yang kehabisan. Minyak, sampai pun bernapas juga teramat berat dan sesak, Mana dia mampu menghabisi jiwa Miao Tiang Hang? Keduanya sama sebagai tokoh silat koson, Selintas pandang lantas paham akan situasi sekelilingnya, Bila mana ada orang ketiga datang membantu salah satu pihak, Maka itu memang sudah ditakdirkan pihak yang lain pasti akan mampu seranpa mampu melawan. Miao Tiang Hang sendiri sudah pasrah akan nasib dan berpikir secara bajik, Mati pun tak perlu dibuat menyesal. Lain halnya dengan Pak Kiong Bong, Dia mengharapkan terjadinya sesuatu keajaiban sehingga terhindar dari kematian. Tiba-tiba ia teringat kepada Ui Teng Seng yang tadi ditolongnya. Setelah istirahat sebentar, tenaga sudah pulih sedikit. Segera Pak Kiong Bong berteriak, Ui Tai Jin, Ui Tai Jin, Di mana kau, lekas keluar. Bantulah aku bunuh orang ini, Jasamu tentu tidak kecil artinya alam pegununganan kosong sunyi senyap, Tak terdengar penyahutan. Ternyata di saat mereka berhantam mati-matian tadi, Ui Teng Seng diam-diam sudah melarikan diri. Pasti ada orang datang, kau tunggu saja. Hektometer, semoga kau tidak mampu secepat itu. Butoan kakak beradik masih perlu membuat perhitungan sama kau. Tersirap darah Pak Kiong Bong, Batinnya, benar, cepat atau lambat butoan, Lo Hong dan lain-lain pasti akan menyusul datang, Kalau hendak melarikan diri, Terlebih dulu aku harus lekas pulihkan tenaga, Lalu melarikan diri. Apa yang dia pikirkan sudah tentu terpikir pula oleh Mia Oti Yang Hong, Maka kedua orang segera tutup mulut dan mulai mengerahkan hawa murni memulihkan tenaga, Sedikit demi sedikit mereka mengumpulkan tenaga murni. Pihak mana berhasil mengumpulkan tenaga, Pasti bisa membunuh lawannya. Dalam hal mewekang Mia Oti Yang Hong memang punya lambdasan yang lebih kuat, Dan lagi ia tidak punya pikiran kusut, Kira-kira setengah jam kemudian, Hawa murni sudah terbenam turun ke bawah pusar, Tenaganya sudah mulai terkontrol dan semangatnya pun mulai bergeirah. Sebaliknya Pak Kiong Bong sedang kebat-kebit, Lewekang latihannya tidak semurni itu, Pula khawatir pihak musuh kedatangan bantuan, Meski tenaganya mulai pulih satu dua bagian, Namun ia belum mampu bergerak. Dengan dilandasi dua bagian tenaganya ini, Dengan kedua sikunya Pak Kiong Bong merambat maju ke arah Mia Oti Yang Hong. Dia tidak tahu sampai di mana kekuatan Mia Oti Yang Hong sekarang, Tapi keputusan yang menentukan ini, Perlu dia tentukan dengan pertaruhan jiwa sendiri. Tiba-tiba Mia Oti Yang Hong bersuit panjang dan nyaring, Pelan-pelan ia bangun berduduk, Jengeknya dingin, Bagus, Tidak mati tidak bubar, Mari kau maju. Baru sekarang Pak Kiong Bong insyaf bahwa tenaga lawan pulih lebih cepat dan lebih besar dari dirinya, Keruan mencelos dan dingin bulu kuduknya. Lekas ia gigit lidahnya menyemburkan sekumur darah, Dua bagian tenaganya yang baru pulih ia gunakan untuk menimbulkan gairah kekuatannya dengan Tian Mo Kei Teh Tai Hoat. Sebetulnya Tian Mo Kei Teh Tai Hoat harus dikerahkan dengan kekuatan lewekang tertentu baru bisa memperlihatkan perbawanya yang luar biasa, Kekuatan terpendam dalam badannya boleh dikata sudah ludes, Dikuras pun takkan bisa dikeluarkan lagi. Sekuat tenaga Pak Kiong Bong merambat bangun berdiri, Badannya limbung dan bergoyang gontai seperti api lilin dihembus angin. Mempertaruhkan jiwa, Atau melarikan diri di saat Miaw Tiang Hang belum mampu berdiri, Di saat Pak Kiong Bong ragu-ragu dan belum berkeputusan. Sementara Miaw Tiang Hang sudah memulihkan semangat dan siap beraksi. Sekonyong-konyong terdengar langkah kaki orang yang sedang datang. Siapakah dia? Kedua orang sama bertanya-tanya dengan hati cemas. Maka tampaklah sesosok bayangan orang bagai terbang berlari mendatangi ke puncak sebelah sini, Belum lagi tiba suara orang itu sudah berkumandang dari kejauhan, Eh, kau, bukankah kau Pak Kiong Tai Jin? Pak Kiong Tai Jin, kenapa kau waktu Pak Kiong Bong menegasi? Itu dia orang yang sedang dia tunggu, Bong Tian Chong penolong yang paling dia harapkan.